Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu dan para peserta yang hadir pada pagi hari ini. Apa kabar Anda? Semoga kita semua hari ini diberikan kesehatan, dilimpahkan kebahagiaan, dilimpahkan juga keberkahan, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik di masa pandemi seperti saat ini. Perkenalkan saya Zakia Arvan, hari ini saya diberikan kesempatan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada seluruh para peserta dalam acara Pekan Berpihak Pada Anak 2021 dengan tema inovasi program dan kemitraan strategis di tengah pandemi. Tentunya acara ini kami selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang selalu jatuh pada tanggal 23 Juli. Bapak, Ibu dan peserta sekalian, acara ini merupakan acara yang spesial. Memperingati Hari Anak diselenggarakan oleh Save the Children ini akan diadakan selama tiga hari. Dimulai dari hari ini tanggal 27 Juli 2021 hingga tanggal 29 Juli 2021. Apa saja sih acara selama tiga hari ini? Bapak, Ibu sekalian yang sudah mendaftar, ini banyak sekali agenda acara yang bisa Anda ikuti. Dan tentunya ini sangat bermanfaat, mengedukasi, dan tentunya akan menambah wawasan Anda terkait dengan isu-isu anak dan juga pemahaman terkait dengan hak-hak anak. Nah, diantaranya ini agenda-agenda yang akan diselenggarakan selama tiga hari ini, yaitu kita akan mengadakan tiga sesi pleno yang akan membahas diantaranya ini. Ada penanganan anak korban eksploitasi dan kekerasan berbasis online. Ini nanti akan dimulai pada hari ini. Anda bisa ikuti pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada tema pemanfaatan teknologi digital bagi perkembangan anak. Dan juga ada tema Gizi sebagai investasi kesehatan generasi masa depan anak. Nah, ini tiga sesi pleno yang dapat Anda ikuti selama tiga hari. Selain itu, juga ada 25 kelas tematik yang dapat Anda ikuti. Serta, nah ini bagi Anda mungkin yang kangen ya, pengen jalan-jalan melihat pameran-pameran. Self the Children juga pada pekan berpihak pada anak ini juga menyelenggarakan pameran virtual yang dapat Anda kunjungi. Seperti apa? Nah, buat yang penasaran nanti bisa lihat langsung diklik di menu. Nah, nanti bisa pilih langsung di situ Anda ingin mengikuti agenda yang mana, kegiatan seperti apa, ingin lihat-lihat mungkin pameran virtualnya, nah Anda bisa ikuti semua kegiatan dalam tiga hari. Ingat, dari tanggal 27 hingga tanggal 29 Juli 2021. Nah, tentunya acara ini juga kami menyediakan juru bahasa isyarat selama acara berlangsung. Dan juga for international audience, please use the interpreter feature yang sudah juga disediakan. Dan sekarang kami akan membacakan terlebih dahulu, Bapak-Ibu dan peserta sekalian, tata tertib untuk acara selama acara ini berlangsung. Saya akan bacakan dan kami akan bagikan juga kepada Anda, para peserta. Ini yang pertama adalah Anda bisa menggunakan username, yaitu nama asli diikuti dengan asal institusi. Misalnya, nama Anda Bayu dari Dinas Kesehatan Garut, maka ditulisnya Bayu underscore Dinas Kesehatan Garut atau Dinkes Garut. Nah, seperti ini ya formatnya, jadi nama asli dan asal institusi. Kemudian untuk peserta anak, ini username-nya cukup nama panggilan saja ya. Jadi, nama panggilannya dan kota atau daerah asalnya. Misalnya namanya Dinda, jadi Dinda underscore Malang. Jadi, cukup nama panggilan saja ya untuk anak ini. Nah, yang kedua, untuk tata tertib yang kedua, pastikan audio tersambung dan mikrofon dalam keadaan mati atau mute. Dan hanya host atau moderator yang mengatur alur bicara. Selanjutnya, untuk tata tertib yang ketiga, bagi Anda yang mengaktifkan kamera, ini kami berharap untuk mengenakan pakaian yang sopan dan juga rapi dan juga jangan sampai ada tampilan di latar belakang Anda yang kurang atau tidak pantas begitu ya, yang masuk dalam kamera. Jadi, mohon diperhatikan kembali cara berpakaian dan juga latar belakang di belakang kamera Anda. Kemudian tata tertib yang keempat, dalam menyampaikan sesuatu atau bertanya, ini kami mohon untuk menggunakan kalimat yang sopan. Dan kami harap untuk tidak membuat bercandaan atau candaan terkait kekerasan seksual ataupun juga hal-hal yang menyinggung Sarah. Kemudian tata tertib yang kelima, tidak mengunggah gambar atau foto atau materi di luar dari topik kegiatan. Kemudian untuk tata tertib yang keenam, kami mohon untuk tidak menghubungi peserta kegiatan, moderator, ataupun menara sumber anak secara pribadi. Yang ketujuh, untuk peserta anak, kami sarankan untuk didampingi oleh orang tua atau wali ataupun juga pendamping. Nah kemudian tata tertib selama sesi berlangsung yang ke-8, peserta sekalian, sesi ini didampingi oleh child safeguarding focal point kami. Jadi jika mengalami, mengetahui atau khawatir terjadi pelanggaran kekerasan pada anak selama sesi ini berlangsung, Anda bisa segera melaporkannya dengan menghubungi focal point berikut ini. Kita ada nomor-nomornya di sini, Anda bisa menghubungi Rosita Walanda di 0811 38 38 484 atau Beryl Permata di 0811 381 76 22. Itulah tata tertib selama sesi berlangsung. Kami mohon kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini untuk menaati tata tertib tersebut. Dan kita akan langsung memulai acara. Pertama-tama kita akan mendengarkan terlebih dahulu ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sayangi Tunas Cilik, Ibu Selina Pata Sumbung. Kami mohon Ibu Selina untuk memberikan ucapan selamat datang. Silakan Ibu Selina. Terima kasih, Zakia. Selamat pagi, hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu I. Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang terhormat Ibu Vivi Yulaswati, Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPNAS. Yang terhormat dan terkasih para narasumber, Ranti, wakil dari Children Youth Advisory Network, Save the Children, Karen Flanagan, Child Protection Technical Advisor dari Save the Children Australia, Ibu Kanya Eka Santi, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial, dan Bapak Ahmad Sofyan, Direktur dari EGPAT. Yang terhormat para pejabat pemerintah pusat dan daerah, serta peserta pekan berpihak pada anak 2021 yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat. Kita berkumpul pada acara pekan berpihak pada anak 2021 yang diselenggarakan dalam rangkaian Hari Anak Nasional atau HAN, dan diperingati setiap tahun pada tanggal 23 Juli baik di pusat maupun di daerah. HAN dimaknai sebagai tonggak keperlujian seluruh bangsa Indonesia terhadap kesejahteraan perlindungan anak Indonesia. Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk menyadarkan dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sebagai leading sektor penyelenggaraan Hari Anak Nasional mengusung tema Anak Terlindungi, Indonesia Maju, hashtag Anak Peduli Masa Pandemi. Yayasan Sayang Itunas Cilik sebagai organisasi lokal dari Save the Children yang bekerja untuk pemenuhan hak anak, turut serta berpartisipasi dalam rangkaian HAN dengan menyelenggarakan kegiatan pekan berpihak pada Anak 2021 dengan tema Inovasi Program dan Kemitraan Strategis di Tengah Pandemi COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, mulai dari hari ini tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 29 Juni Juli 2021 dan melibatkan narasumber lokal, nasional maupun internasional serta penyampaian berbagai praktik baik dan pembelajaran dari lima tematik program Save the Children di seluruh Indonesia yakni satu, program kesehatan dan nutrisi dua, program pendidikan tiga, program perlindungan anak empat, program tata kelola hak anak dan lima, program humanitarian atau kemanusiaan kegiatan ini diharapkan diikuti oleh 500 peserta wakil dari pemerintah pusat dan daerah lembaga mitra, lembaga PBB dan donor LSM, akademisi, asosiasi profesi forum anak, organisasi disabilitas, dan media hadirin yang berbahagia penyelenggaraan pekan berpihak pada anak pada tahun ini dilaksanakan secara virtual mengingat pandemi COVID-19 yang meningkat di Indonesia tentunya kita prihatin dengan tingginya kasus positif COVID bahkan Indonesia merupakan negara tertinggi di dunia insiden positif COVID setiap harinya pandemi COVID mempengaruhi dan berdampak pada pemenuhan hak-hak anak melalui sesi panel akan diperoleh gambaran isu global dan nasional terkini terkait situasi permasalahan dan tantangan anak Indonesia di tengah pandemi COVID-19 tantangan pelindungan anak dari platform online situasi perkembangan dan kesejahteraan anak serta permanfaatan inovasi teknologi untuk perkembangan anak dan pada sesi paralel kita juga akan menampilkan best practice terkait 5 tematik program Save the Children dari berbagai daerah di Indonesia yang akan disampaikan secara langsung oleh local champions sebagai mitra kerja kita keterlibatan partisipasi anak secara khusus ditampilkan di sesi Tata Kelola Hak Anak untuk menyuarakan suara anak agar lebih didengar dilibatkan dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan peserta pun dapat melihat, mensimulasikan hingga mengunduh beberapa produk yang dihasilkan dari setiap program pada bus pameran virtual yang telah disediakan melalui kegiatan ini diharapkan para peserta terinspirasi untuk belajar dan berbagi praktek baik untuk memperluas cakupan dan implementasi program inovasi pemenuhan hak anak di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten lain melalui Yayasan Sayang Itunas Jilid Save the Children terus bekerja dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan rencana strategis kami untuk 3 tahun ke depan setelah mengadakan konsultasi dengan Bapenas, PMK, KPPA, dan kementerian lainnya pemerintah daerah, lembaga masyarakat, kalangan kampung, dan perlima manfaat termasuk anak untuk 2022 sampai 2024 maka tujuan strategis dari Save the Children Indonesia mencakup 1. pencegahan kematian bayi baru lahir dan stunting melalui dukungan holistik dan integratif untuk kesehatan ibu dan pengasuhan pengembangan anak usia seribu hari pertama kelahiran 2. pengembalian pendidikan yang hilang bagi anak-anak yang terpuruk dan anak disabilitas melalui sistem pendidikan yang berkualitas tinggi inklusif dan berkelanjutan 3. penguatan sistem perlindungan anak termasuk akses kepada bantuan sosial di semua tingkat untuk memastikan anak terlindungi dari berbagai perbedaan bentuk kekerasan eksploitasi dan penelantaran termasuk perkawinan anak 4. peningkatan daya resiliensi anak dan komunitas untuk mengatasi akibat negatif dari perubahan iklim dan resiko bencana pada kehidupan mereka melalui perlindungan sosial yang sensitif anak 5. peningkatan hak partisipasi anak dan orang muda dalam proses pengambilan keputusan pemerintah yang mempengaruhi hidup mereka kami sangat senang untuk meneruskan dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam berbagai program tidak saja dengan pemerintah tetapi juga menggandeng sektor swasta dan lembaga masyarakat seperti yang sudah kita jalani selama ini akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta, para narasumber, khususnya anak-anak yang telah bekerja keras untuk merealisasikan kegiatan ini semoga bermanfaat dan terus mengupayakan agar anak-anak Indonesia terlindungi dan terpenuhi hak-haknya sebagai generasi penerus bangsa terima kasih baik, terima kasih Ibu Selina Pata Sumbung Ketua Dewan Pengurus Yayasan Sayang Itunas Cilik atas ucapan selamat datangnya terima kasih Ibu Selina dan selanjutnya para peserta sekalian kita akan mendengarkan juga ini ada sambutan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Ibu Bintang Puspa Yoga kami persilah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan tentunya salam sehat untuk kita semua yang saya hormati Ibu Selina Pata Sumbung CEO Seed Children, para pembicara dari berbagai sektor serta hadirin sekalian Puji syukur karena Tuhan yang maksa karena atas rahmat dan kebesarannya kita semua dapat hadir meskipun secara virtual dalam kegiatan webinar pada hari ini selamat hari anak nasional 2021 saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang hadir semoga perayaan hari anak nasional 2021 yang ada di tengah situasi pandemi COVID-19 ini tidak menjadi selebrasi semata tetapi menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kerja bersama untuk memenuhi hak-hak anak dan melindungi demi masa depan bangsa yang sejahtera untuk itu apresiasi yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada Seed Children melalui Yayasan Tunas Cilik Indonesia yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak anak Indonesia saya juga ingin mengajak seluruh pihak yang hadir untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas untuk memutus mata rantai penularan Selain itu, mari kita sukseskan gerakan vaksinasi COVID-19 dengan menyegerakan diri dan keluarga yang berusia 12 tahun ke atas untuk mendapatkannya Bapak dan Ibu sekalian, setiap bangsa yang besar adalah bangsa yang juga berinvestasi besar terhadap sumber daya manusianya Untuk itu, Bapak Presiden Jokowi Dodo mengamanatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Hal ini tercantum sebagai salah satu agenda RPJMN 2020-2024 Seperti yang telah kita ketahui bersama, anak-anak kita adalah calon pemimpin bangsa Saat ini jumlah mereka pun sangat besar, di mana mereka mengisi sepertiga dari populasi Indonesia Tidak hanya menjadi syarat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kita semua Karena merupakan amanat dari konstitusi undang-undang dasar negara Republik Indonesia Konvensi hak anak, serta undang-undang perlindungan anak Secara umum, anak memiliki empat hak dasar Yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan perkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak berpartisipasi Bapak dan Ibu sekalian, pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir satu setengah tahun lamanya ini Telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap anak-anak kita Kenyataannya, dampak masif dari pandemi ini Baik secara langsung maupun tidak langsung Memang paling banyak dirasakan oleh mereka Apalagi yang mengalami kerentanan ganda Seperti berada dalam keluarga prasejahtera Memiliki disabilitas atau merupakan penyintas kekerasan Demikian juga penyintas bencana Meskipun pada saat ini berbagai tantangan berada di depan mata Namun perlu kita ingat bersama bahwa berbagai hak anak wajib dipenuhi tanpa terkecuali Dalam situasi tersulit sekalipun dan kepada setiap anak tanpa diskriminasi Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar setiap keputusan yang menyangkut kehidupan anak Ada pun Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yang mencakup hak-hak dasar ini Merupakan tanggung jawab bersama Baik negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua maupun wali Dengan kompleksitas masalah yang kita hadapi Sudah sepatutnya kita bekerja bersama untuk dapat memenuhi hak-hak anak-anak kita Demi Indonesia yang maju Tanpa dukungan multi pihak, kemajuan Indonesia tidak akan pernah tercapai Dengan amanat Undang-Undang tersebut Jelas adanya bahwa dukungan multi pihak bukan hanya imbauan semata Tetapi merupakan kewajiban bersama Besar harapan saya dengan hadirnya para pemangku kepentingan kunci pada hari ini Berbagai praktek baik tersebut dapat menjadi inspirasi Dan dapat menciptakan berbagai praktek baik baru lintas sektor Tentunya setiap dari kita Baik sebagai pribadi maupun sebagai perwakilan dari institusi Dapat memberikan kontribusi Sesuai dengan keahlian masing-masing Bahkan dapat dimulai dari lingkup terkecil sekalipun Yaitu keluarga Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Juga siap bersinergi Berkolaborasi Sesuai dengan tugas dan fungsi yang kami miliki Demi memastikan hak anak-anak kita terpenuhi dan terlindungi sebaik-baiknya Dengan bergandengan tangan Dimana seluruh pemangku kepentingan menciptakan lingkungan yang positif Suportif dan ramah anak Yakinlah Indonesia akan bangkit menjadi negara yang maju dan hebat Menuju Indonesia layak anak 2030 dan Indonesia emas 2045 Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan Anak terlindungi Indonesia maju Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Baik Terima kasih Ibu Bintang Puspayoga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Sudah memberikan sambutan dan pembukaannya Dalam pekan berpihak pada anak 2021 hari ini Nah para peserta sekalian dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang juga Yang mungkin baru bergabung bersama kami sesaat yang lalu Saat ini kami sudah sampai di agenda atau acara Kita akan mendengarkan keynote speech yang kali ini akan disampaikan Oleh Ibu Dr. Vivi Yulaswati dari Bapenas Selaku staff ahli bidang sosial dan pengentasan kemiskinan Dan ketua sekretariat nasional SDGs Untuk Ibu Vivi kami persilahkan Terima kasih Mbak Zakia Bapak Ibu Adik-adik semua Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehat untuk semua Terima kasih atas kesempatannya Selamat hari anak Semoga Kita semua dalam keadaan sehat Dan berbahagia Merayakan bersama adik-adik Untuk hari yang membahagiakan kita ini Mungkin saya izin-izin share beberapa slide Apakah sudah bisa dilihat Saya akan menyampaikan beberapa slide Untuk memberikan konteks Mengapa kita perlu memberikan perhatian yang besar Kepada anak-anak kita Jadi pada tahun 2045 Saat Indonesia merayakan kemerdekaannya yang 100 tahun Indonesia emas Kita punya mimpi atau bercita-cita menjadi negara maju Yaitu mempunyai Tingkat ekonomi terbesar kelima di dunia Dengan PIDPI tentunya di atas 23 ribu Penduduk kita masih tetap besar Dan tentunya yang lebih adil Dan juga lebih inklusif Dengan peran daerah-daerah kawasan timur yang lebih besar Dalam mencapai 2045 Indonesia juga berkomitmen Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 Yang terdiri dari 17 goal, 169 target, dan 289 indikator Tentunya berbagai goal, target, dan indikator ini Sangat ambisius Kalau kita bicara hanya sisi pemerintah saja Atau masyarakat saja Jadi SDGs ini bisa dicapai melalui kolaborasi seluruh pihak Tidak hanya kami Yang kalau saya bilang ini kolonial Tetapi juga generasi milenial Karena 2030 perlu waktu beberapa tahun lagi Gak sampai 10 tahun lagi Dan tentunya 2045 Anak-anak kita yang saat ini Masih bersekolah Dan juga sebagian ikut terlibat Dalam kegiatan-kegiatan Save the Children ini Tentunya akan menjadi tulang punggung Dan prime mover Indonesia maju Nah Bapak dan Ibu sekalian Serta adik-adik Kita tahu semua Saat ini kita memasuki tahun kedua COVID-19 ya Mau gak mau suka gak suka Indonesia juga kena dampaknya Salah satunya yaitu Pertumbuhan kita terganggu Karena kita berkurang Apa namanya Mobilitas orang-orang Sehingga kegiatan ekonomi juga menurun Nah Bapak dan Ibu Oleh sebab itu PR kita tambah banyak Kalau yang semula kita punya growth Sekitar 5 Kemudian kita perlu dorong sampai 6 Nah saat ini kita mengalami Kontraksi pertumbuhan ekonomi Nah tentunya ini menjadi PR kita semua Agar kita tidak disalib oleh negara-negara tetangga Seperti Filipina dan Vietnam Kalau business as usual Mereka akan menyalib kita Pada tahun sebelum 2045 Sehingga yang kita perlukan tentunya adalah Bagaimana kita bekerja berkolaborasi bersama Untuk sama-sama mewujudkan Indonesia maju Tadi saya sempat sebutkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Sebelum COVID itu sudah pada Tahap di atas 5% Namun dengan adanya kontraksi Dengan adanya lockdown PSBB di awal tahun 2020 lalu Kita berkontraksi cukup dalam Sampai minus 5 Dalam perkembangannya sampai dengan Quarter tahun 2021 ini sudah lebih baik Minus 1,74 Tetapi kalau perkembangan dari daerah ke daerah Kita bisa lihat cukup banyak daerah-daerah Yang terkontraksi Jadi hanya 7 daerah yang ekonominya cukup baik Namun misalnya seperti Bali Mengalami kontraksi sampai minus 9,8% Artinya tentunya sangat bisa dilihat Tidak hanya dari sisi pertumbuhan Tetapi kegiatan ekonomi Kualitas hidup Dan juga pendapatan Serta pengangguran meningkat di daerah-daerah tersebut Nah dampak COVID ini Ternyata tidak hanya terhadap risiko ekonomi Seperti penurunan daya beli Peningkatan kemiskinan Dan juga pengangguran Tetapi juga membawa risiko terhadap aspek-aspek lainnya Seperti kekurangan gizi Kemudian juga terkendalanya pelayanan kesehatan Seperti misalnya untuk anak-anak Yang harus mendapatkan layanan imunisasi Ini 55% posyandunya menunda layanan imunisasinya Sehingga anak-anak yang harusnya mendapatkan imunisasi Sesuai dengan waktunya Tidak bisa diselenggarakan dengan tepat waktu Sama halnya dengan pelayanan antenatal untuk ibu hamil Harapan kami tentunya Ini tidak mempengaruhi dari kualitas bayi yang dikandungnya Penerapan sistem pembelajaran jarak jauh Juga membawa risiko terhadap learning loss Seperti misalnya kualitas nilai PISA kita Baik itu nilai matematika atau membaca Serta tentunya dengan adanya Keterbatasan akses internet di beberapa daerah Ini membawa risiko terhadap adanya digital divide Terutama untuk siswa dan mahasiswa yang tidak punya akses Atau kualitasnya buruk di beberapa daerah Dari sisi lingkungan terdapat risiko terhadap peningkatan sampah medis Dan juga tentunya perubahan perilaku kita Misalnya penggunaan APD dan juga pola makan yang perlu lebih banyak plastik Dan seterusnya yang pada gilirannya mendorong kita Untuk memikirkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang bersifat sirkuler ekonomi Mau nggak mau, ready or not, harus sudah dimulai Karena peningkatan sampah, plastik, dan medis Saat ini sudah betul-betul luar biasa jumlahnya Nah ini beberapa data saja dari beberapa indikator SDGs Yang tadi saya sudah sebutkan Sebelum pandemi memang sudah ada beberapa permasalahan terkait dengan stunting Secara nasional target stunting kita sudah menurun terus Saat ini 27% Target di 2024 itu 14% Tentunya ini mungkin terdisrupsi dengan adanya pandemi Namun kalau melihat disparitas angka stunting antar wilayah Ini cukup lebar, masih ada 13% yang memiliki nilai stunting di atas 30% Seperti NTT misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom Kemudian juga Untuk prevalensi wasting ya Yang mengalami kekurangan gizi karena kurus ya Kalau yang ini karena terkait dengan besaran otaknya yang tidak berkembang Sementara wasting adalah karena kekurangan gizi Ini juga masih ada beberapa daerah terutama di timur yang punya prevalensi cukup tinggi Beberapa data lainnya masih terkait dengan anak Ini kaitannya kepada usia produktif ya Terhitung dari 15-24% Sorry, 15-14 tahun Ternyata pada saat pandemi Ini masih di awal pandemi Mengalami perburukan Seperti misalnya persentase net in employment Net in employment education and training Jadi usia muda yang tidak bekerja Tidak juga sekolah Tidak juga dalam pelatihan Itu mengalami tren menurun dari 2010 sampai dengan 2019 Namun di awal 2020 Mengalami peningkatan sampai dengan 24% Nah nilai net ini Karena lebih dari dua kali lipat dari tingkat pengangguran Tentunya menjadi indikasi bahwa partisipasi penduduk muda ini Dalam kegiatan ekonomi belum optimal Yaitu tadi mereka tidak terlibat dalam bekerja Atau bersekolah Atau juga dalam berbagai pelatihan yang ada Kemudian ini juga dibarengi oleh perburukan Data terkait dengan anak yang bekerja Kita melihat bahwa trennya sudah cukup membaik di tahun 2019 Namun di tahun 2020 Ini meningkat cukup drastis Terutama untuk anak-anak perempuan Yang meningkat misalnya dari tahun 2019 itu 1,96 Hampir dobel menjadi 3,16 di tahun 2020 Peningkatan tren anak ini juga menjadi indikasi Peningkatan putus sekolah Karena anak harus bekerja membantu keluarganya Pada saat pandemi Nah Bapak dan Ibu Jadi sebetulnya bagaimana pandemi COVID-19 ini harus diselesaikan Kita tahu semua bahwa virus itu hidup hanya dalam beberapa minggu Di dalam tubuh manusia Dia akan hilang pada saat manusia itu terbentuk imunitasnya Jadi kita bisa fight back pada saat kita terkena Atau kita lewat, meninggal Jadi COVID itu mati Namun dengan adanya mobilitas penduduk Tentunya sampai dengan sekarang kita belum bisa mengendalikan COVID dengan baik Nah agar semua orang bisa terbentuk imunitasnya Itu tadi perlu terinfeksi sehingga terbentuk imunitas Atau divaksin Kalau Bapak dan Ibu setelah dia bisa lihat rumus yang di sini Kita bisa mengatasi pandemi dengan menerapkan R-not ini Atau tingkat penularan dari virus COVID ini Dengan melakukan social distancing Jadi kalau social distancing yang 100% 1-1 kan berarti R-notnya 0 ya Nah kita nggak perlu vaksin nggak apa-apa gitu ya Tetapi social distancingnya harus 100% Which is hampir nggak mungkin karena tadi ekonomi kita Kalau kita lihat di tahun 2020 Terkontraksi bisa sampai minus 5 Oleh sebab itu yang perlu dilakukan selain melakukan social distancing Adalah melakukan vaksin Bagaimana proses pencapaian, progres pencapaian vaksin kita Kita bisa lihat ini untuk vaksin seri 2 Yang terjadi gap cukup besar Yang cukup angkanya cukup baik Baru DKI Sementara daerah-daerah lain itu jauh di bawah Terutama untuk anak Kalau kita lihat data DKI saja Pertanggal 23 Juli ini Penduduk usia di atas 12 tahun itu sudah 8,8 juta Namun untuk anak-anak yang usianya di bawah 17 tahun Jadi antara 12 sampai 17 tahun baru 1 juta Nah ini tentunya dalam beberapa hari, minggu, dan bulan ke depan Upaya yang kita perlu lakukan Sekarang dengan gencar adalah memastikan anak-anak kita Bisa tervaksin Tentunya menyelesaikan vaksin 1 dan vaksin 2 Supaya terbentuk imunitasnya Sehingga manakala terkena pun Tidak berisiko kematian Nah Bapak dan Ibu Kalau kita belajar dari sejarah Pandemi ternyata juga membawa perubahan peradaban Pada saat tahun 13, abad 13 Itu ada 20 tahun mengalami pandemi Black Death Itu ternyata diikuti dengan berakhirnya perbudakan di benua Eropa Jadi pada saat itu civilisation memang tercatatnya baru di Eropa Kemudian juga terjadi akselerasi renaissance dari abad pertengahan Yang sebelumnya abad kegelaban Karena sebelumnya semua tidak tertulis Dan bangkitnya gerakan humanism di tahun atau di abad 14 Di awal abad 19 Dunia juga dilanda orang yang disebut sebagai Spanish Flu Ini hampir sama dengan yang kita laksanakan Atau kita alami saat ini Hampir 2 tahun 1918 sampai 1999 Namun dengan adanya Spanish Flu Ini juga mengakselerasi berbagai ilmu medis modern Dan juga awal golden age Yaitu terjadinya globalisasi Kerjasama secara global Nah untuk COVID-19 kita sudah lihat juga bahwa Sistem kesehatan kita sekarang terus diperbarui Telemedicine dan juga tentunya vaksin dan pengobatannya Kemudian terjadi akselerasi otomasi dan digitalisasi Kedalam semua aspek kehidupan kita Termasuk juga peningkatan tren telework Kemudian terjadi perubahan global value chain Terhadap pola konsumsi kita misalnya Yang kita juga mendorong Tadi saya sempat sebutkan Perlunya kita mewujudkan green recovery Jadi pemulihan ekonomi yang lebih green Nah ini beberapa hal lain Terkait dengan transformasi digital Ternyata juga membuat disruption opportunity Terhadap berbagai sektor Kita lihat Disrupsi opportunity Atau kesempatan ini Tumbuh pada kegiatan-kegiatan kreatif Tentunya anak-anak muda Anak-anak sekarang Harusnya bisa lebih kreatif Untuk mengoptimalkan penggunaan internet Sebagai bagian dari adaptasi Terhadap dampak COVID-19 Tidak hanya untuk mengakses berbagai sumber informasi Tetapi juga Pola-pola hidup kita yang lain Misalnya keliling museum Dunia Bisa dilakukan dari rumah Nonton film sekarang juga di ujung jari Kita bisa nonton berbagai film Tanpa perlu ke bioskop Demikian juga kita bisa belajar Dari berbagai podcast Kemudian juga webinar Tanpa kita harus keluar dari rumah Nah tentunya 12 jenis teknologi Kedepan Ini yang diperkirakan Akan lebih cepat Sehingga anak-anak kita perlu Engage Tidak boleh Apa namanya Apa namanya Tidak boleh takut Dengan hal-hal yang bersifat kebaharuan Seperti internet of thing Kemudian juga Istilah-istilah Yang secara Selama ini kita Tidak terlalu awam Ini harus menjadi Kebaharuan Dan juga Perlu mendapat perhatian kita semua Agar Indonesia Bisa terus maju Tidak tertinggal Nah tentunya Hal-hal ini Sangat kita harapkan Untuk menjadi game changer Indonesia Maju Pada saat ini Kami Pemerintah Bersama-sama DPR Sedang mempersiapkan Rencana kerja Pemerintah Tahun 2022 Tentunya Berserta anggarannya Dalam era PBN 2022 Ada 6 strategi Untuk Build forward Better Yang pertama Tentunya Terkait dengan Sumber daya manusia Yang berdaya saing Tadi melalui Reformasi sistem kesehatan Pendidikan Riset dan inovasi Kemudian produktivitas Di sektor ekonomi Untuk perkuatan UMKM Dan juga modernisasi pertanian Kemudian ekonomi hijau Ini akan Lebih sering terdengar Seperti blue economy Circular economy Dan juga transition Di dalam NRZ Transformasi digital Tadi sudah saya sebutkan Beberapa contohnya Economic powerhouse Integrasi ekonomi domestik Jadi penguatan super hub Karena kita negara kepulauan Dan tentunya Kita masih menaruh Harapan Bisa dilakukannya Pemindahan Ibu kota negara Sebagai sumber pertumbuhan baru Untuk menyeimbangkan Ekonomi antar wilayah Khususnya di wilayah timur Jadi game changer Setelah kita bisa Memulihkan Pandemi Melalui vaksin tadi Game changer berikutnya Adalah 6 strategi ini Nah Seperti Bapak dan Ibu Ketahui tadi Adanya Ekonomi Circular Dan beberapa hal terkait Dengan lingkungan Ini merupakan Perwujudan dari Komitmen Indonesia Terhadap SDGs Jadi berbeda dengan MDGs Yang fokusnya Hanya kepada manusia SDGs Pendekatannya lebih Holistik Untuk menyimbangkan Aspek ekonomi Sosial Lingkungan Dan juga governance Sehingga tadi Goal Target Dan juga indikatornya Cukup banyak Sampai dengan Sekarang ada 289 indikator Ada 169 Dimana 124 nya Sudah inline Di dalam RPJMN 2020-2024 Nah ini semua Tentunya Akan sangat ambisius Apabila hanya Dilaksanakan oleh Pemerintah saja Atau pemerintah daerah Tentunya perlu Partnership Kerjasama Semua pihak Untuk memastikan No one left behind Di tahun 2030 Oleh sebab itu Bapak dan Ibu Kita sudah masuk Apa yang disebut Sebagai decade of action Tidak lagi Tidak sampai 10 tahun Kita harus Mewujudkan Berbagai goal Target Dan juga indikator Tersebut Melalui kerjasama Yang konstruktif Dan positif Dari berbagai Pihak Bukan hanya Pemerintah dan Parlemen Tentunya Tetapi juga Peran serta Dari pelaku usaha Dunia usaha Sekarang tiap tahun Juga sudah Diharuskan Melaporkan Laporan keberlanjutannya Oleh PROJK 51 Kemudian juga Akademisi dan pakar Serta tentunya Komponen masyarakat Serta media Untuk kita bisa Sama-sama Membangun Indonesia Yang lebih inklusif Produktif Dan tentunya Ramah lingkungan Nah Bapak dan Ibu Ini Satu laporan lagi Adanya Megatrend Pasca COVID-19 Dimana memang Pandemi ini Menuntut Perubahan ekosistem Untuk Menghasilkan Dampak yang berganda Atau multiplier effect Caranya Yaitu dengan Melakukan Berbagai Kolaborasi Melakukan Berbagai Proyek Agar mempunyai Dampak Sosial Yang Berganda Kemudian Membina ekosistem Kemitraan yang terbuka Dan inovatif Serta Membangun Hubungan dengan Berbagai pemangku Kepentingan yang Lebih luas Prinsip-prinsip Kemitraan Multipihak Ini telah kami Susun Mulai dari Upaya melokalkan SDGs Jadi sampai dengan Desa Misalnya Bagaimana Indonesia Tidak hanya satu titik Bisa menerjemahkan Kegiatan-kegiatan SDGs Untuk Lebih Bermakna Di masyarakat Tentunya Melalui proses Yang inklusif Partisipatif Integratif Holistik Responsive Gender Beyond Business As usual Dan Akuntabilitas Serta Transparansi Nah Bapak dan Ibu Serta adik-adik semua Kita berbicara Mengenai Anak Indonesia Yang jumlahnya Tidak main-main Saat ini ada 31,7 Tentunya Menjadi harapan Besar bagi kita Semua Bahwa anak-anak Yang hari ini Anak-anak Menjadi generasi penerus Bangsa Tentunya Harus dilindungi Dan bisa tumbuh Dengan optimal Yang saat ini Masuk generasi muda Yang usianya Misalnya Belas-belasan Sampai dengan 29 tahun Ini juga Dalam waktu yang Tidak lama Akan menjadi Tulang punggung Perwujudan Indonesia maju Oleh sebab itu Saya bisa Pastikan Bahwa berbagai Prinsip Berbagai Cita-cita Tentang SDGs Untuk Indonesia Yang lebih inklusif Adil Berkelanjut Dan tangguh Itu harus dilakukan Mulai sekarang The future is now Jadi pandemi Betul Membawa Dampak negatif Multi aspek Kepada anak Tetapi dengan Kolaborasi Berbagai pihak Kita bisa Memperbaiki Berbagai Kebijakan kita Intervensi Secara cepat Tepat Dan juga integratif Untuk penanganan COVID-19 Termasuk kepada Anak Untuk juga Aksesnya terhadap Vaksin Jadi memastikan Bahwa anak Terlindungi Terhadap Vaksin Dan jangan lupa Bahwa kita juga Masih punya Isu-isu Terkait dengan Anak Oleh sebab itu Kolaborasi Berbagai pihak Ini masih Perlu Masih diperlukan Untuk penyediaan Layanan inklusif Kemudian Penghapusan Kekerasan Pencegahan Perkawinan Anak Dan juga tentunya Penguatan lingkungan Yang responsif Terhadap Kebutuhan Anak Nah Ini semua Perlu dibarengi Dengan Berbagai Upaya Untuk Memonitor Mengevaluasi Dan juga Melaporkan Dengan berbasis Data Ataupun berbasis Riset Mungkin itu Yang bisa saya Sampaikan Sebagai Pembuka Semoga Kita semua Bisa Mendapatkan Manfaat Lebih dan kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Vivi Ini menjadi Pencerahan Sekali Begitu ya Bagi Peserta Pada hari ini Dan tentunya Bagi Anda Bapak Ibu Dan para Peserta Sekalian Yang mungkin Tadi setelah Mendengarkan Apa yang Disampaikan Ibu Vivi Dan kemudian Ada Pertanyaan-pertanyaan Yang ingin Ditanyakan Begitu Kami Persilahkan Untuk bisa Langsung Mengetiknya Di kolom Chat Dengan Memention Username Q&A Randy Jadi di kolom Chat ya Bukan di kolom Q&A Tapi di kolom Chat Untuk bertanyanya Nanti tinggal Pertanyaannya Ditujukan Untuk username Q&A Randy Nanti kita akan Jawab bersama Pertanyaan-pertanyaan Dari seluruh Peserta yang masuk Tetapi Sebelumnya Kita akan Ikuti dulu Kita masih Memiliki Ada keynote Speech selanjutnya Yang akan Kita Dengarkan Bersama-sama Dan kali ini Akan Disampaikan Oleh Seseorang yang Istimewa ini Ada Ranti 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 ini Masih berusia 15 tahun Tetapi Prestasinya Sudah Luar Biasa Jadi Ranti Ini adalah Perwakilan Anak Indonesia Di High Level Political Forum PBB Pada Juli 2021 Ia juga Merupakan Anggota Children and Youth Advisory Network Dan juga Ia adalah Aktivis Dalam Atau Di Forum Anak Dengan Disabilitas Kita langsung saja Dengarkan Ranti Silahkan Halo semuanya Salam sehat Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan Kepada saya Untuk berpartisipasi Dalam pertemuan Hari ini Saya hadir Di sini Untuk menyuarakan Suara anak-anak Yang kerap kali Tidak dipertimbangkan Karena Minyak Akses Yang diberikan Terutama Bagi Anak Dengan Disabilitas Seperti Yang kita Ketahui Bersama Bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG Disepakati oleh Negara-negara Untuk mengatasi Masalah Kemiskinan Ketidaksaraan Kekerasan Dan Perubahan Iklim Semua Tantangan Tersebut Memiliki Dampak Pada kehidupan Anak-anak Seperti Saya Di Indonesia Dan Dimanapun Lalu Bagaimana Mewujudkan Tidak ada Satupun Anak Yang Tertinggal Dalam Pembangunan Karena Latar Belakang Ekonomi Pendidikan Dan Lainnya Maka Perlu Dipastikan Adanya Ruang Ketibatan Anak Dalam Pelaksanaan SDG Salah Satunya Terlibat Dalam Pelaporan Perkembangan SDG Mengapa Anak Perlu Terlibat Karena Kami Mengetahui Kebutuhan Kami Sehingga Pemerintah Bisa Membuat Kebijakan Yang Tepat Sasaran Untuk Pemenuhan Anak Selain Itu Kami Selaku Anak Dan Remaja Tidak Hanya Dilihat Sebagai Penerima Manfaat Program Pembangunan Tetapi Sebagai Seorang Yang Dapat Berkontribusi Dalam Pembangunan Salah Satu Upaya Yang Kami Lakukan Sebagai Bentuk Kontribusi Kami Dalam Pemantauan Perkembangan SDG Di Indonesia Saya Bersama Dengan 41 Anak Dan Remaja Berusia 12 Sampai 21 Tahun Dari Sebelas Provinsi Terlibat Dalam Pembuatan Pelaporan Perkembangan SDG Sebelum Melakukan Penulisan Pelaporan Kami Diberikan Pemaparan Materi Terkait SDG Setelah Itu Kami Membentuk Kelompok Tujuan SDG Kami Terlibat Mulai Dari Pencanaan Untuk Melakukan Survei Melalui Questionnaire Yang Kami Bagikan Melalui Google POM Terkait SDG Tujuan 1 2 3 8 13 16 Yang Disparkan Melalui Teman-teman Kami Sebagai Objek Pendidikan Setelah Itu Kami Mengumpulkan Data Dilakukan Selama 4 Hari Setelah Data Terkumpul Dilakukan Analisa Data Dan Menjadi Beberapa Bagian Yaitu Pemahaman Tentang Hak Anak Dan SDG Praktik Baik Tantangan Serta Rekomendasi Dari Anak Bagi Pemerintah Semua Dilakukan Oleh Anak Dan Maja Dengan Pendampingan Dari Satu Children Tujuan SDG Tersebut Kami Pilih Karena Merupakan Tujuan Yang Paring Lelapan Dengan Kehidupan Kami Sebagai Anak Lalu Hasil Laporan Sudah Kami Presentasikan Kepada Perwakilan Pemerintah Indonesia Beberapa Hal Yang Menarik Kami Temui Dari Jawaban Responden Antara Lain Adalah Berdasarkan Temuan Dari SDG Tujuan Satu Menuntaskan Kemiskinan Semua Responden Menyatakan Kemiskinan Berdampak Buruk Pada Kedupan Anak Anak Di Antaranya Di Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Dan Nutrisi Sebanyak 14% Menyebutkan Kemiskinan Berpotensi Memaksa Anak Menjadi Persen Responden Menyatakan Pelindungan Sosial Di Daerah Mereka Belum Terlaksana Dengan Baik Adapun Hambatannya Adalah Kurang Informasi Dan Sosial Mengenai Program Dan Tidak Tersedih Serta Penyalahgunaan Bantuan Sosial Penelitian SDG Tujuan Tua Tentang Tanpa Kelaparan 46% Dari Responden Menyatakan Mereka Tidak Makan 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 Berkeci Setiap Hari Di Masa Pandemi Dan 15% Di Antaranya Menjawab Selama Pandemi Makan 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 Berkeci Hanya Sebanyak 1-3 Kali Semunggu Makanan Seperti Sayur Daging Daging Buah Buahan Dan Susu Ada pun Contoh Praktik Baik 11 Dari 13 Responden Mengetahui Adanya Kegiatan Untuk Mencegah Stunting Di Daerah Tempat Tinggal Mereka Seperti Poshyandu Pemberian Imunisasi Vaksin Dan Lainnya Selanjutnya Pada Hasil Penelitian Tujuan Tiga Terkait Hidupan Sehat Dan Sejahtera Responden Anak Menyebutkan Bahwa Ada Berbagai Alasan Anak-anak Menyalah Gunakan Narkoba Obat-obatan Alkohol Dan Kesehatan Menta Di Antaranya Situasi Pandemi Menyebabkan Stres Masyarakat Meningkat Kurangnya Edukasi Dan Pengetahuan Baik Lingkung Keluarga Dan Masyarakat Dan Hasil Dan Tentang Kesehatan Mental Masih Tabu Dibicarakan Berikutnya Untuk Tujuan Delapan Tentang Pekerjaan Yang Layak Ada Sepuluh Dari Delapan Belas Responden Menyatakan Bahwa Pendapatan Orang Tuanya Menurun Selama Pandemi Dan Ada Dua Dari Sepuluh Responden Menyatakan Pendapatan Orang Tuanya Tidak Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari Hari Dan Ada Satu Responden Yang Mengaku Pernah Diminta Menjadi Pekerja Anak Oleh Orang Tuanya Untuk Membantu Pendapatan Keluarga Responden Pun Mengungkapkan Adanya Pekerja Anak Dapat Menimbulkan Berbagai Dampak Buruk Bagi Anak Contohnya Anak Mengalami Putus Sekolah Serta Rentan Mengalami Kekerasan Seperti Kekerasan Fisik Ataupun Hasil Dari Temuan SDG Tujuan 13 Mengenai Perubahan Iklim 70% Dari Responden Mengaku Telah Siap Untuk Menghadapi Dampak Serta Ancaman Dari Perubahan Iklim Sedangkan 30% Yang Belum Siap Mencurahkan Hambatannya Adalah Berup Adanya Fasilitas Memadai Untuk Penanganan Bencana Belum Mendapatkan Edukasi Seputar Mitigasi Perubahan Iklim Dan Menilai Bahwa Kerjasama Yang terjadi Masih Kurang Bagian Terakhir Untuk Tujuan Ke-16 Tentang Menghentikan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Kelompok Ini Mendapatkan Temuan Bahwa 63% Responden Dari Total 48 Orang Menyatakan Bahwa Selama Pandemi Anak-anak Berpeluang Lebih Besar Mendapatkan Kekerasan Dari Orang Terdekat Kekerasan Yang Umum Terjadi Adalah Kekerasan Emosional Dan Fisik Dari Keluarga Adapun Responden Anak Menyatakan Di Daerah Mereka Masih Terdapat Kekerasan Seksual Berupa Kelecehan Terhadap Anak Selain itu Setengah Dari Responden Justru Tidak Tahu Harus Kemenang Melapor Jika Mendapatkan Kekerasan Berdasarkan Fakta-fakta Tersebut Responden Memberikan Beberapa Rekomendasi Untuk Perubahan Yang Lebih Baik Yang Pertama Untuk Mencegah Mengatasi Kemiskinan Pemerintah Diharapkan Membangun Lapangan Pekerjaan Untuk Dan Memperbaiki Data Penyaluran Bantuan Yang Kedua Untuk Mengatasi Kelaparan Pemerintah Diharapkan Membuat Program Pemberian Makanan Tambahan Dan Mengutamakan Anak-anak Untuk Mengakses Makanan Berbizi Dibandingkan Orang Dewasa Dalam Bantuan Pemerintah Yang Ketiga Untuk Kehidupan Yang Sehat Pemerintah Memberikan Akses Layanan Kesehatan Mental Yang Berfokus Pada Perlindungan Anak Dan Juga Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Hal Yang Keempat Untuk Pekerjaan Yang Layak Dan Hapus Pekerjaan Anak Pemerintah Diharapkan Memberikan Suatu Komunitas Yang Bertugas Untuk Melakukan Sosialisasi Kepada Orang Tua Supaya Memperhatikan Anak-anak Dan Tidak Ada Lagi Pekerjaan Anak Selain Itu Pemerintah Menindak Tegas Orang Tua Yang Memperkejakan Anak Di bawah Umur Sesuai Undang-undang Yang Kelima Untuk Penanganan Perubahan Iklim Pemerintah Diharapkan Mengoptimalkan Upaya Reboisasi Mengadakan Aksi Kampanye Serta Mendolong Inovasi Yang Kenam Untuk Menghapus Kekerasan Terhadap Anak Pemerintah Diharapkan Memberikan Edukasi Kepada Orang Tua Dan Guru Untuk Mencegah Kekerasan Anak Pemerintah Juga Memberikan Bantuan Psikolog Atau Pihak Ahli Dalam Menangani Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dengan Proses Ini Saya Merasa Dihargai Dibutuhkan Dan Diberikan Ruang Sebesar-besarnya Untuk Berpendapat Saya Saya Juga Berharap Semakin Banyak Anak Anak Di Indonesia Yang Mau Terlibat Meskipun Saat Ini Masih Banyak Anak Anak Yang Belum Mengetahui Apa Itu SDG Apa Itu Hak Anak Di Sekolah Pun Masih Belum Banyak Yang Memperkenalkan Tentang SDG Dan Hak Anak Sebagai Penutup Saya Ingin Menyampaikan Saya Harap Pengetahuan Terkait SDG Dan Hak Anak Dapat Diakses Secara Meluas Lalu Berikan Dua Untuk Keterlibatan Supaya Semakin Banyak Kebijakan Yang Berpihak Pada Anak Dan Saya Juga Berharap Agar Anak Anak Di Indonesia Tidak Takut Untuk Menggapai Mimpinya Di Masa Depan Karena Anak Anak Adalah Penelus Bangsa Yang Akan Melanjutkan Pembangunan Berkelanjutan Ini Sekian Dari Saya Terima Kasih Terima Kasih Ranti Ranti Luar Biasa Semoga Ini Generasi Muda Indonesia Akan Banyak Anak Anak Yang Kemudian Bisa Mengikuti Jejak Seperti Ranti Sudah Cantik Pintar Terus Aktif Dalam Segala Kegiatan Seperti Itu Ranti Terima Kasih Banyak Sudah Berbagi Semoga Ini Menjadi Inspirasi Bagi Anak Anak Indonesia Kedepannya Terima Kasih Sekali Lagi Dan Untuk Seluruh Peserta Pada Hari Ini Yang Mungkin Tadi Baru Bergabung Yang Juga Sudah Bergabung Sejak Awal Acara Kami Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Terkait Dengan Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Ibu Vivi Kembali Kami Undang Anda Untuk Bisa Langsung Bertanya Di Kolom Chat Atau Kolom Q&A Jadi Sekarang Di Dua Kolom Ini Boleh Mau Bertanya Di Kolom Q&A Atau Di Kolom Chat Kami Persilahkan Kami Akan Menampung Pertanyaan Anda Dan Kita Langsung Masuk Sesi Tanya Jawab Bersama Ibu Vivi Yulaswati Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Pertanyaan Yang Pertama Ini Sebenarnya Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Ranti Ini Bagaimana Kemudian Mengakomodir Hak Partisipasi Anak Apakah Sudah Sistemik Pemerintah Untuk Mengakomodir Anak Dalam Bagian Pengambilan Kebijakan Publik Terima Kasih Bu Vivi Silahkan Dijawab Terima Kasih Pertanyaannya Jadi Pengambilan Kebijakan Tentunya Kita Tadi Saya Sempat Sebutkan Bahwa Sekarang Sudah Semakin Baik Data-data Kita Termasuk Data-data Terkait Dengan Anak Itu Menjadi Dasar Kita Untuk Pengambilan Kebijakan Termasuk Pemanfaatan Data Tersebut Dalam Berbagai Analisis Dan Studi Ataupun Evaluasi Progres Dari yang Ada Memang Secara Nasional Kebijakan Sudah Ditaruh Di dalam Perencanaan Lima Tahunan Misalnya Tadi Terkait Dengan Perlindungan Anak Kemudian Juga Apa Namanya Pada Saat Kita Terjadi Bencana Atau Pandemi Ini Secara Bertahap Tentunya Kita Menunggu Hasil Kajian Pemanfaatan Vaksin Yang Bisa Digunakan Oleh Usia Anak Namun Begitu Studinya Sudah Ada Indonesia Bersegera Untuk Memperluas Capupan Kepada Anak Namun Di tataran Implementasinya Sekali lagi Indonesia Tidak Cuma Satu Titik Tidak Cuma Jakarta Terdapat Berbagai Tantangan Hambatan Kita Untuk Dalam Konteks Distribusi Dalam Konteks Ketersediaan Sarana Pendukung Kemudian Juga Dalam Konteks Edukasi Misalnya Yang Membutuhkan Tangan-tangan Kita Tidak Bisa Cukup Tangan-tangan Dari Teman-teman Kementerian KPPA Misalnya Kita Semua Punya Keterbatasan Untuk Punya Radar Mencari Tahu Memahami Kebutuhan Dan Juga Permasalahan Di Tataran Implementasi Yang Tadi Saya Bilang Walaupun Sekarang Kita Sebutkan Gap Itu Adalah PR Kita Bersama Untuk Mencari Solusinya Tadi Mulai Dari Vaksin Gimana Caranya Mengejar Bahwa Ke 30% Anak Itu Semuanya Bisa Segera Mendapatkan Vaksin Ini Bukan Hal Yang Mudah Karena Tersebar Di Berbagai Penjuru Indonesia Jadi Dari Sisi Kebijakan Pemerintah Punya Komitmen Kita Sudah Sudah Punya Strategi Strategi Yang Beberapa Waktu Terbukti Baik Namun Tantangan Hambatannya Itu Perlu Dilakukan Percepatan Dan Juga Tentunya Kolaborasi Kolaborasi Dari Banyak Pihak Demikian Demikian Mbak Zaky Terima kasih Jadi Memang Ini Sebenarnya Menjadi Tanggung Jawab Bersama Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Dari Pemerintah Saja Tetapi Partisipasi Dari Masyarakat Organisasi Dan Lain-lain Itu Bisa Membantu Untuk Mempercepat Seperti itu Ibu Vivi Terima Kasih Dan Kita Akan Kepertanyaan Yang Kedua Ini Dari Andri Jakarta Ibu Jadi Ia Bertanya Melihat Tren Penurunan Capaian Yang Tajam Begitu Akibat COVID Dimana Pemerintah Melakukan Refocusing Anggaran Fokus Ke Respon COVID Sehingga Pembangunan Bidang Anak Di Semua Aspek Ini Menurun Capaiannya Ibu Vivi Dan Indonesia Ini Kabarnya Masuk Ke Negara Miskin Kembali Kemudian Bagaimana Pemerintah Merespon Dari Tren Ini Apakah Ada Strategi Adjustment Untuk RAN SDGs Ini Kalau Ada Apa Saja Strateginya Bu Vivi Ya Jadi Apa Namanya Target-target SDGs Ini Banyak Terdisrupsi Beberapa Data Sudah Keluar Survei Hasil BPS Dan Survei Survei Yang Tadi Di Beberapa Pembicara Menyebutkan Dan Kita Mungkin Baca Di Berbagai Media Dengan Ada Disrupsi Tersebut Tentunya PR-nya Menjadi Lebih Banyak Even Sebelum Terjadi COVID- PR-nya Juga Cukup Besar Nah Tadi Saya Sebutkan Bahwa Pak Presiden Sudah Meminta Kita Untuk Tidak Merubah Target SDGs Jadi Yang Yang Perlu Kita Siasati Adalah Upaya Di Tengah In Between Bagaimana Closing The Gap Salah Satu Sekarang Kita Coba Upayakan Adalah Mengembangkan Misalnya Pendanaan Inovatif Jadi Apa Namanya Kita Kita Investor Untuk Sama-sama Gotong Royong Untuk Mencapai SDGs Tidak Hanya Memanfaatkan Saluran Atau Sumber-sumber Pendanaan Yang Saya Sebut Tradisional Atau Konvensional Tadi Tentunya Pihak-pihak Suasaan Anak Muda Ini Startup Dengan Adanya Kreativitas Mereka Mereka Juga Menarik Minat Para Impact Investor Dari Berbagai Negara Lain Ini Juga Bisa Menjadi Sumber Pendanaan Baru Yang Kita Bisa Gunakan Untuk Mengejar Berbagai Ketertinggalan Ataupun Disrupsi Dari SDGs Tadi Ini Cuma Salah Satu Contoh Upaya Yang Lain Tentunya Dari Sisi Demand Kita Bagaimana Mengelola Limbah Pemanfaatan Plastik Menguranginya Dari Sisi Masyarakat Sendiri Kita Juga Harus Mengelola Limbah-limbah Domestik Di rumah Kita Masing-masing Supaya Penggunaan Plastik Bisa Kita Minimalkan Sehingga Tidak Menimbulkan Limbah Beban Limbah Yang Besar Sehingga Tidak Bisa Kita Kelola Dengan Baik Oleh Sebab Itu Tadi Yang Saya Bilang Gotong-royong Disini Bukan Hanya Gotong-royong Dalam Konteks Yang Tangible Tetapi Intangible Niat Baik Kita Untuk Sama-sama Mujudkan SDGs Untuk Indonesia Indonesia Yang Yang Lebih Baik Itu Perlu Dibangun Menjadi Suatu Gerakan Demikian Mbak Zek Mute Maaf Terima kasih Bu Vivi Sudah Dinyatkan Baik Terima kasih Bu Vivi Tadi Penjelasannya Semoga Tadi Menjawab Yang Menjadi Pertanyaan Dari Andri Di Jakarta Bu Vivi Ini Masih Ada Pertanyaan Lain Ini Terkait Dengan Tadi Disampaikan Bahwa Terjadi Kenaikan Pekerja Anak Begitu Ya Bu Di 2020 Ini Atau Di Dalam Situasi Pandemik Ini Jadi Bisa Dijelaskan Lebih Lanjut Tidak Bu Itu Figurnya Urban Atau Rural Begitu Dan Kalau Boleh Tahu Di Sektor Apa Bu Pertambahan Dari Pekerjaan Anak Yang Cukup Signifikan Ini Ya Tadi Siapa Yang Saya sempat Baca Juga Terima kasih Evi Yulianti Bu Bu Evi Terima kasih Pertanyaannya Ini data Dari Sakernas Ibu Bisa Lihat Saya Kebetulan Lagi Dua Zumbu Jadi Saya Belum Sempat Nyari Tapi Yang Jelas Ada Peningkatan Angkanya Untuk Pekerjaan Anak Ini Di Tahun 2020 Itu Ada Di Sakernas Di Agustus 2020 Februari 2021 Kemarin Juga Tentunya Ada Kalau Untuk Figur Agustus Itu Yang Meningkat Adalah Di Rural Saya Mohon Maaf Saya Belum Dapat Angkanya Kemudian Sektornya Saya Juga Belum Dapat Saya Baru Punya Angka Nasional Yang Jelas Yang Mengkhawatirkan Adalah Pekerjaan Anak Perempuan Yang Meningkatnya Hampir Double Demikian Jadi Justru Dari Anak Perempuan Yang Meningkat Begitu Ya Bu Ini Ada Alasannya Tidak Sibu Mengapa Kemudian Anak Perempuan Yang Lebih Meningkat Saya Perlu Ada Studi Lanjutan Tetapi Ini Kita Melihat Fakta Data Yang Ada Dari Survei Perlu Ada Studi Lanjutan Untuk Memahami Lebih Jauh Angka Pekerjaan Anak Perempuan Sebetulnya Sudah Turun Dan Di bawah Jumlah Anak Laki-laki Namun Peningkatannya Pada saat Kemarin Pandemi Ini Lebih Besar Baik Ibu Fifi Terima Kasih Atas Jawabannya Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang Sudah Masuk Sayangnya Memang Durasi Kita Terbatas Pada Hari Ini Untuk Sesi Tanya-jawab Mungkin Bagi Yang Ada Pertanyaan Bisa Di kolom Chat Atau QNN Nanti Mungkin Bisa Disampaikan Langsung Ke Ibu Fifi Terima Kasih Sudah Berpartisipasi Untuk Bertanya Bersama Kami Pada Hari Ini Nah Itulah Tadi Sesi Tanya-jawab Kita Sudah Bersama-sama Saksikan Kemudian Kita Sudah Dengarkan Keynote Speech Yang Disampaikan Ibu Fifi Dan Ranti Ranti Forum PPPB Pada Juli 2021 Dan Aktif Dalam Segala Kegiatan Nah Itu Tadi Beberapa Yang Sudah Kami Hadirkan Tentunya Kami Masih Memiliki Acara Lainnya Dalam Pekan Berpihak Pada Anak 2021 Hari Ini Selanjutnya Kami Akan Menghadirkan Diskusi Panel Yang Pertama Tadi Saya Sudah Sempat Mention Juga Di Awal Acara Untuk Tema Diskusi Panel Pertama Pada Hari Ini Adalah Penanganan Anak Korban Eksploitasi Maksud Kami Dan Kekerasan Berbasis Online Tentunya Akan Menghadirkan Narasumber Narasumber Yang Kompeten Baik Dari Dalam Negeri Maupun Juga Dari Manca Negara Atau Dari Luar Negeri Nah Untuk Memulai Sesi Diskusi Panel Yang Pertama Ini Ini Akan Dipandu Oleh Rekan Saya Dari Save The Children Mbak Yanti Kusuma Wardani Selamat Pagi Mbak Yanti Sehat-sehat Mbak Yanti Selamat Pagi Mbak Zakia Sehat Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Ini Temanya Menarik Mbak Yanti Penanganan Anak Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Berbasis Online Ini Nanti Mungkin Bisa kasih Gambaran Dulu Secara Garis Besar Apa Nanti Yang Akan Menjadi Fokus Pembahasannya Begitu Mbak Betul Siap Nanti Saya Kasih Gambaran Sekaligus Mengantarkan Juga KPD Sesinya Karena Memang Ini Topiknya Sangat Relevan Dengan Pandemi Covid Di mana Semua Anak Anak Ini Punya Akses Terhadap Internet Dan Gadget Lalu Bagaimana Pencegahan Supaya Mereka Terhindar Dari Resiko Kekerasan Dan Eksploitasi Ini Banyak Manfaatnya Tentunya Ini Bagi Para Peserta Silahkan Untuk Menyaksikan Diskusi Ini Saya Langsung Serahkan Ke Ibu Yanti Untuk Memulainya Silahkan Terima kasih Mbak Zaki Arvan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Selamat Siang Salam Sehat Terima Kasih Atas Kehadiran Bapak Ibu Semua Di dalam Acara Ini Perkenalkan Nama Saya Yanti Kusumawardani Dari Save the Children Yang akan Bertugas Menjadi Moderator Diskusi Panel Pertama Kita Dengan Tema Penanganan Anak Korban Kekerasan Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Berbasis Online Saya Juga Ditemani Oleh Teman-teman Juru Bahasa Isyarat Dan Juga Ada Teman-teman Penterjemah Yang Membantu Menterjemahkan Di Dalam Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Nanti Bapak Ibu Tinggal Pilih Menu Interpreter Di Layar Bapak Ibu Diskusi Panel Ini Akan Berlangsung Selama Kurang Lebih Satu Setengah Jam Dari Mulai 10.35 Sampai Jam 12 Waktu Indonesia Bagian Barat Yang Akan Diawali Dengan Paparan Para Narasumber Kita Lalu Diikuti Oleh Sesi Tanya Jawab Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Silahkan Tuliskan Pertanyaannya Pada Kolom Q&A Atau Kolom Jat Oke Bapak Ibu Tamu Undangan Dan Peserta Yang Saya Hormati Saat Ini Akses Internet Sudah Mulai Merambah Kebanyak Wilayah Di Dunia Termasuk Di Indonesia Dengan Kemajuan Teknologi Seperti Ini Sudah Banyak Anak Anak Yang Akses Internet Dan Berselancar Di Dunia Maya Di Masa Pandemi COVID Terdapat Banyak Peningkatan Penggunaan Internet Pada Anak Hal Ini Tentunya Orang Tua Dalam Mengawasi Aktivitas Anak Khususnya Pada Saat Mengakses Internet Anak Anak Sangat Rentan Terhadap Resiko Dan Ancaman Terselubung Berupa Kekerasan Dan Eksploitasi Online Baik Anak Laki-laki Maupun Anak Perempuan Memiliki Potensi Yang Sama Untuk Menjadi Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Seksual Online Tentu Saja Persoalan Ini Akan Menjadi Tanggung Nah Bapak Ibu Silah Ijinkan Saya Untuk Memperkenalkan Ketiga Narasumber Kita Hari ini Kita Kedatangan Tamu Jauh Kebetulan Yang pertama Narasumber Kita Adalah Ibu Karen Flanagan AM Beliau Adalah Penasehat Utama Perlindungan Anak Atau Principal Advisor Child Protection Save The Children Australia Beliau Ini Adalah Seorang Pekerja Sosial Pengalamannya Sudah 37 Tahun Di bidang Perlindungan Anak Baik Dari Sisi Praktik Kebijakan Penelitian Kebijakan Keselamatan Anak Atau Child Safety Policy Dan Juga Praktek Klinis Dengan Anak Korban Dan Pelaku Dari Segala Bentuk Kekerasan Beliau Juga Memiliki Spesialisasi Di Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Pada Hari Ini Beliau Akan Membawakan Materi Berjudul Keamanan Online Untuk Anak Resiko Dan Peluangnya Saya Ingin Menyapa Terlebih Dahulu Kepada Ibu Karen Mungkin Sudah Bisa Menyalakan Audio Dan Videonya Selamat Datang Ibu Karen Flanagan Terima Kasih Sudah Hadir Bersama Kami Di Sini Thank You Very Much For Coming And Participating In Our Sessions Hello It's Really Nice To Be Here Do I Turn My Sound Down So I Don't Hear The Translation Because I Can Hear The Translation As Well Yes I Will Be Speaking In Bahasa Karen So You Will Need To Listen Yeah But I Can Hear The Translation When I Say Okay Terima Kasih Ibu Karen Kita Akan Mulai Sesinya Setelah Saya Memperkenalkan Dua Narasumber Kita Yang Lainnya Okay Narasumber Kita Yang Kedua Adalah Ibu Dokter Kanya Eka Santi MSW Beliau Adalah Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia Beliau Sebelumnya Menjabat Sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Dan Juga Pernah Menjabat Sebagai Ketua Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung Kali ini Beliau akan Membawakan Materi Dengan Judul Peran Kementerian Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Berbasis Online Saya Saya ingin Menyapa Dulu Ibu Kanya Disini Selamat Datang Ibu Kanya Apa Kabar Sehat Ibu Selamat pagi Ibu Yanti Terima kasih Banyak Selamat pagi Karen Apa Kabar Selamat Sehat Selalu Terima Kasih Terima Kasih Ibu Sudah Hadir Bersama Kami Oke Lalu Yang ketiga Narasumber Kita Adalah Bapak Doktor Ahmad Sofyan SHMH Beliau Adalah Koordinator Nasional EGPAT Indonesia Beliau Merupakan Pakar Hukum Pidana Yang Mempunyai Rasa Kemanusiaan Yang Tinggi Terutama Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Beliau Bahkan Terlibat Di Dalam Pendirian EGPAT Di Indonesia Beliau Ini Juga Adalah Seorang Penyayang Kucing Sama Seperti Saya Bang Sofyan Beliau Pada Hari Ini Akan Membawakan Materi Dengan Judul Penanganan Anak Korban Kekerasan Dan Eksploitasi Online Apa Kabar Bang Sofyan Sudah Hadir Disini Saya ingat Terima Terima Hadir Bu Yanti Selamat Pagi Ibu Karen Ibu Kanya Selamat Pagi Ini Seperti Reuni Saja Bang Sofyan Dan Karen Baik Kita akan Langsung Simak Paparan Dari Narasumber Kita Yang Pertama Yaitu Ibu Karen Flanagan Bagi Bapak 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 Dan Ibu Ibu Juga Teman Teman Yang Ingin Menyimak Di Dalam Bahasa Indonesia Pada Menu Silahkan Klik Opsi Interpretation Ada Indonesian Maka Bapak Ibu Bisa Mendengarkan Materi Ibu Karen Di Dalam Bahasa Indonesia Bagi Yang Ingin Menyimak Dalam Bahasa Inggris Bisa Langsung Mendengarkan Tanpa Mengklik Tombol Interpretasi Kepada Ibu Karen Waktu Kami Kami Persilahkan Thank you Terima kasih And It's A Privilege To Be Here I'm Honored To Be Ask To Speak About Online Safety Risks And Opportunities At This Very Innovative Virtual Conference I think This Is The First Time I've Done A Virtual Conference So Well Done To Save The Children For Organising This The Other Thing I'd Like To Say At The Outset Is I Know That Australia Shares Our Concern And We Wanted To Acknowledge The Challenges That Your Country Is Facing With COVID At The Minute So I Hope Our Governments And Our People Are Trying To Help As Much As We Can But I Know That We Have Certainly Been Talking About The Situation You're In And We're Thinking About You So Just Wanted To Acknowledge That Before I Start I'm Going To Talk About Information Technology And The Risks Associated With It But More Importantly The Opportunities It Presents In Our Work With Children Children Are Online All Day Every Day And Even In The Most Remote Locations In The World It Seems That Children And Adults Almost Have Access Everywhere To Technology So There's No Point In Us As Child Protection People Or Parents Or Caregivers Thinking We Can Keep Them Safe All The Time Because There Are New Risks Being Presented But With Every Risk Goes An Opportunity So I'm Keen To Talk About The Role That Children And Young People Play Themselves And How Is It That Technology Companies And The Private Sector Is Not Engaging Children And Young People Anywhere Near As Fully As They Should When They're Trying To Work Out What Safety Means To Children Here In Australia 97% Of Households With Children Have Access To The Internet And An Average Number Of Seven Devices Per Household I I Also Know Indonesia Is A Big Fan Of Technology Particularly Children And Young People And Whilst I Don't Have The Exact Statistics Studies Would Show That They're Very Well Accessible And They're Engaged Online And And In Fact 99% Of Australian Young People Aged 15 To 17 Spend An Average Of 18 Hours A Week Online That Was A Figure From 2018 Globally Children And Young People Are Young People Aged 15 To 24 Are The Most Connected Group And Worldwide 71% Are Online Compared With 48% Of The Total Population So I Think It's Clear That's Where We Need To Be If We're Worried About The Safety Or The Risks That Being Online Present Firstly We Need To Engage Children And Young People Them And Ask Them What Their Experiences Are Because Safety To A Child Means Something Very Different Than It Does To Us Adults And What We Think Might Help Them Be Safe May Not Be What They're Concerned About At All Therefore Save The Children Is Spending A Lot Of Our Energy And Resources Trying To Work Out With Children How Do You Keep Your Self Safe Online If You're In Danger Or If You See Anything That Concerns You What Do You Do About It And What They Do Is Very Different To What Many Of The Programs Designed To Help Them Are Designed To Do Most Of Them Don't Tell A Parent Immediately Or Tell The Moderator On Whatever Site They're Using They Will Often Talk To Friends Or A Sibling But We Think They're Going To Do One Thing But Research Would Show They Will Choose Other People Therefore We Need To Know That Because If We Want To Understand How To Keep Them Safe We Need To Engage Them First So I Think With That Goes The Other Side Of The Coin Which Means That Yes They Can Be Empowered And They Can Be Informing And They Can Be Resilient On Occasion But Incredibly And Overwhelmingly Younger Children Can Be Vulnerable To Exploitation And The Risks And Threats Encountered Online And We Also Know Whilst This Was A Huge Issue And Some Of Us And I'm Sure Sophie Ann Will Talk About This But Children Have Been At Risk Online For A Long Time And Sex Offenders And Other People Who Want To Exploit Children Have Been Very Active Online For Decades But COVID Has Presented New Opportunities And A Lot More Risks As Well Because Children And Adults Are Spending A Lot More Time Online Therefore We Need To Think About That In Terms Of Prevention And Risk Management So For 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 In The Philippines A Country I Am Familiar With Because We Have A Number Of Internet Safety Programs There We Had 280,000 Children Were Victims Of Cyberspace Trafficking In The Philippines Which Was Four Times The Number Since The Year Before COVID So The Links Can Be Made Directly To The Fact That Particularly Overseas Sex Offenders But Local Offenders Also But There Were Many Overseas Offenders Going Online And Getting Children To Put Naked Images Of Themselves Online Or At Worse Sometimes Adults Were Exploiting The Children To Do That And Selling Them Online So We Have Developed In Partnership With To Private Sectors Programs To Go Into Communities To Talk About Those Risks And To Try And Help Understand Children's Ways Of Keeping Themselves Safe And Keeping The Communities On Track As To What To Look Out For Also But I'll Talk A Bit More About The Programs In A Minute So My Point Is Whilst There Are Many Tools And Resources Developed To Protect Children Online And Australia Is Certainly One Of The Leading Countries In The World For Cyber Safety For Children We've Got E-commissioners We've Got Children And Young People Commissioners We've Got E-safety People And We've Got Lots Of Big Technology Companies Designing Designing Products And Apps To Keep Children Safe But As I Said Earlier Very Few Of Them Consult Children In A Meaningful Way In Fact I Was On A Call With Facebook And Instagram This Morning And They're Talking About How To Make It Safer For Children To Report Issues Online Or When They're Using Instagram And Messaging So I Think They're Still Working On These Safety Applications But The Question Is Will Children Actually Use Them So Hence I Want To Talk About The Way We At Save The Children International Work To Try And Address Some Of These Risks And Opportunities So We Recognize Firstly As A Child Rights Organization That Children Are Experts In Their Own Lives And We Heard From That Amazing Young woman Who Spoke Before Me How Children Definitely Are Very Switched On They Know What They're About And They Know They Have Power And Advocacy And They Have A Voice And It's Up To Us To Make Sure Their Voices Are Heard So All Of Our Programs We Try Very Hard To Consult And Work With Children And Young People To Find Out What The Risks To Their Safety Are Online And More Importantly To Help Them Design So We Do Co-Design What Solutions There May Be And It's A Very Creative Process And We've Got Many Examples Of Great Work We've Done In Many Countries Including Norway The Balkans Sri Lanka Myanmar Peru Hong Kong Philippines Cambodia India Armenia And The List Goes On I'm Involved In Programs In Southeast Asia And The Pacific And In Papua New Guinea We've Just Recently Run A Really Great Campaign Called I Am Digital With Facebook Funding And Now We're Going To Roll That Out Across The Rest Of The Countries In The Pacific So We're Working In Partnerships With Private Sector But With That Comes Risk Also We Want To Ensure That The Private Partners That We Engage With Are Safe And Put Children's Safety And Well Being Before Profit And That's The Tricky Part To Negotiate We Can't Sit In Our Non Government Sector Bubble We Need The Private Sector Money But We've Also Got The Knowledge And Understanding Of The Safeguarding Risks For Children So We Bring That Expertise To The Table And More And More We're Being Consulted By Banks By IT Companies By All The Social Media Groups Et So Many People Are Recognizing That Save The Children Has Got Expertise In A Way They Don't And We Can Create Some Very Strong Partnerships But We Need To Do Our Due Deputives Because Platforms Such As TikTok Very High Risk For Children's Protection And Safeguarding However They Also Can Be Very Powerful Because That's Where Children Are Expressing Their Views And Opinions Therefore We Need To Work With Them But Without You Diligence To Ensure That They Are Fit And Safe Before We Would Ever Take Money From Them We Are Already In Partnership With Companies Like Facebook But Again They're Limited And They're Very Driven By Children's Protection And Safeguarding So They Have To Pass Those Standards Before We Would Go Into Partnership But Key Ways To Work And The Opportunities That The Online Environment Present Us With Are You People Think Oh We're Child Protection We're Social Workers We Don't Have Technological Skills But We Do Have The Skills To Understand And Know How To Keep Children Safe We We Know What The Risks To Children Are Both Online And Offline And It's The Same Strategies That Keep Children Safe Offline That Will Do When They're Online And I'm Talking About Prevention Programs Such As Protective Behaviors Teaching Children Language And Words And Strategies To Let Adults Know When They Feel Unsafe Or When They Are Actually Unsafe And What To Do About It So Problem Solving Communication Skills Understanding Their Early Warning Signs Understanding That It's Okay To Speak Up So We Have To Get In Early With Children To Teach Them Those Basic Skills Of Keeping Them Safe So That When They Do Go Online They Realize This Is Just Another Place People Can Do Bad Things And If I Feed That Way Or I Feed Somebody Is Going To Hurt Me Or Do Something With My Knowledge My Picture Etc I Need To Act On That Or More Importantly Because They Do Understand That People Will Misuse Their Images Or Their Information Or Their Identity They Think Very Hard Before They Share Anything So We Want Children And Young People To Be A Crypt To Have Those Prevention And Protective Behaviour Skills Before They Even Go Online And That Can Start As Soon As Children Can Start Talking They Can Talk And They Can Have Feelings And Emotions So So Emotional Literacy Is More Important Than Digital Literacy If Children Are Emotionally Literate The Digital Literacy Will Come So What Are Working What We Do In Our Programs Across Save The Children Is Firstly We Recognize That We Need A Workforce And Adults Who Deal With Children To Understand The Online Safety Risks First And Foremost So Digital Literacy Amongst Educators For Parents Caregivers Needs To Keep Up Because Children Are Always A way Ahead Of The Adults All Of Us When We Have A Problem With IT We Go To Our Children And Young Our Young Adult Children To Get It Fixed Pretty Much Because They Know Stuff That We Just Don't Know As Adults So We Need To Recognize But Parents Do Need Some Basic Digital Literacy Especially In Some Of The Countries Where Technology Is Reasonably New Or Access To The Internet Is Not As Common Therefore People Think When They Get Information Online It's A Fact So A Lot Of The Work We Do Is Basically Dealing With False Information And Helping Adults And Children And Young People Discriminate Between What They Read On The Internet And What Is Factually Right And We've Seen This With COVID For Example A Number Of Children And Young People And Adults Will Not Get The Vaccination Because Of Things They've Read On Facebook Or Media Etc So We're Always Trying To Use Those Platforms To Promote Positive Strategies To Keep Yourself Safe To Stay Healthy To Not Get COVID So We're Trying To Use Digital Platforms For Good But There Are People Who Will Exploit Children Regardless One One Two More Minutes Two More Minutes Oh Wow Okay So Running Online Digital Safety Campaigns Is Really Important Technical Support For The Local Services In Communities And In Families We Worked Also Worked With The UN Who Are Doing a Lot On Policies For Safekeeping But we Need to Work with The Children And The Other Thing That Save The Children Is Really Strict About And We're Really Good At Is Having Safeguarding Policies And Principles So We Have Robust Child Safeguarding And Data Security Policies Before We Would Ever Allow Anybody To Work With Children We Ensure That Digital Inclusion Is For All For Social Inclusion For Children Of All Backgrounds Race Ethnicity Ability So We Want It To Be An Inclusive Process We Want To Improve Digital Leprosy So Everyone Has Equal Opportunity And We Need Accountability In All The Partnerships That We Engage In Whether It's Government Funding Or Private Sector Partnership And There Needs To Be Neutrality And No Conflict Of Interest So If We're Taking Money We Need To Do Proper Due Diligence To Ensure That And We Also Need To Have Very Strict Controls On Data Management And Who Gets Access To So People Do Not Misuse That So In Conclusion The Risks To Children Are Well Documented However Internet Connectivity And Demand For Online Applications Continues To Grow And Will Be Used By More Children And Young People We Want That To Be Safe And Inclusive For All But We The Adults And The Duty Bearers Have A Responsibility To Keep Ourselves Digitally Literate As Well And To Make Sure That If We're In Positions Of Power Or Authority Or In Child Protection That We Make Sure All Child Safeguarding Measures Are In Place And Are A We Must Continue To Advocate Privately And Publicly And Put The Best Interest Of Children Before Profits So Any Of Our Advocacy Work Should Challenge And Deal With The Big Tech Companies We Shouldn't Be Afraid To Speak Up About How They Use Artificial Intelligence But Equally We Should Take Their Money As Long As They Work With Us In Partnership To Protect Children And Demand Very High Standards Of And Also Make Sure We Put Children Before Profit And Opportunity And That Data Misuse Is Never Something That We Would Tolerate So Keeping Children Right At The Forefront Of What We Do But More Importantly Having Children Speak On Their Own Behalf All Children Including All So That They Can Tell The Adults And The People With The Money And The Power How They Could Be Safer Online And How They Can Inform The Solution So Thank You For That I Hope I Have Given You Some Information That Is Useful But It's Been A Pleasure Speaking And I Appreciate The Opportunity Terima Kasih Terima Kasih Banyak Ibu Karen Untuk Paparannya Sangat Menarik Nanti Kita Akan Bertanya Lebih Banyak Lagi Di Sesi Tanya Jawab Kepada Ibu Karen Karena Pengalamannya Sudah Banyak Sekali Di Dunia Perlindungan Anak Tadi Sudah Banyak Disampaikan Juga Oleh Ibu Karen Bahwa Untuk Anak Anak Perlu Literasi Emosi Terlebih Dahulu Sebelum Adanya Literasi Digital Bisa Mengimbangi Kemampuan Anak Anak Yang Biasanya Lebih Cepat Literasi Anak 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 Perlu Di Empower Untuk Bisa Mengidentifikasi Dan Terutama Melaporkan Apabila Dia Merasa Tidak Aman Atau Ada Dalam Situasi Yang Tidak Aman Bapak Ibu Kita Akan Lanjutkan Lagi Diskusinya Proses Belajar Kita Dari Narasumber Kita Yang Kedua Pada Kali Ini Kita Akan Peran Kementerian Sosial Dalam Penanganan Anak Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Berbasis Online Sekali Lagi Untuk Bapak Ibu Yang Ada Pertanyaan Silahkan Sampaikan Di Kolom Chat Atau Kolom JMP Terima Kasih Banyak Ibu Karen Apabila Ingin Menyimak Bisa Menyimak Dari Translasi Di Interpreter Silahkan Ibu Kanya Waktu Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Ibu Yanti Sebentar Ini Agak Sebentar Apakah Sudah Terlihat Sudah Ibu Tinggal Di Display Mungkin Ya Baik Terima Selamat Pagi Terima Kasih Juga Ibu Karen Yang Telah Menyampaikan Paparanya Selamat Pagi Pak Sofyan Saya Ingin Menyampaikan Beberapa Aspek Tetapi Mungkin Sangat Cepat Karena Ini Ada Beberapa Slide Yang Harus Saya Sampaikan Tetapi Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Ada Fakta-fakta Yang Membuat Kita Sangat Prihatin Akan Situasinya Dan Ini Harus Saya Sampaikan Saya Menyampaikan Beberapa Fakta Yang Kasus Dari Eksploitasi Dan Keterasan Berbasis Online Yang Dirujuk Sekurang-kurangnya Kepada Dua Balai Kami Di Kementerian Sosial Saya Tidak Mengungkapkan Di Balai-balai Lainnya Hanya Kasus-kasus Yang Sangat Besar Kasus Yang Terakhir Sekali Di 25 Juli Ada Sebelas Anak Dua Di Antaranya Hamil Itu Dirujuk Polres Maumere Ke Balai Anak Andayani Dan Mereka Di Kejakan Di Pub Lalu Kemudian Anak-anaknya Berasal Dari Jauh Dari Jawa Barat Bahkan Saat Ini Masih Ada Dua Orang Yang Masih Di Sika Dua Karena Positif Dan Ada Empat Orang Yang Katanya Melarikan Diri Saya Pake Karena Saya Tidak Yakin Melarikan Diri Dan Mereka Itu Apa Rata-rata Tamat SMP Lalu Dengan Gaji Dan Media Yang Dugunakan Atau Perantaranya Adalah Facebook Lalu Juga Di 11 Februari Balai Kami Di Naibonat Itu Juga Mendapatkan Wujudkan Lagi Dari Polda Dan Anak-anaknya Kembali Dari Jawa Barat Jadi Sudah Jauh Sekali Tempatnya Bapak Ibu Bisa Lihat Secara Setilas Lalu Di Januari 2020 Ada Delapan Anak Dirujuk Polda Metro Jaya Ke Balai Anak Handayani Asal Dari Gabungan Antara Jawa Barat Dan Jawa Tengah Umur Umur Anak Betisar Antara 15 Sampai 18 Tahun Dan Juga Sama Hampir Sama Anak-anak Di Pecahkan Di Kafe Dan Yang Ini Sangat Memprihatinkan Karena Hampir Setiap Hari Anak-anak Itu Diminta Untuk Melayani Antara Sampai 10 Sampai 15 Orang Jadi Selama Kurang lebih Berapa Bulan Mereka Hampir 300 Orang Sampai 400 Orang Yang Dilayani Lalu Di Januari Masih Di 2020 Juga Kami Mendapatkan Jukan Dari Anak-anak Yang Di Pekerjakan Di Apartemen Dan Bahkan Dua Di Antara Pelakunya Adalah Anak-anak Lalu Di Mei Dan Juli 2020 Ini Dua Desa Yang Sangat Jauh Kesana Itu Juga Melalui Media FB 54 Anak Menjadi Korban Sodomi Lalu Kemudian Ada Kejahatan Grooming Oleh Warga Negara Perancis 350 Anak Menjadi Korban Selama 5 Tahun Dan Dari Sebelas Anak Korban Yang Kami Asesmen Itu Mereka Di Pelakukan Tidak Senonong Bahkan Sampai Disetubuhi Namun Rata-rata Dari Mereka Kasus Tidak Diperpanjang Karena Pelaku Sudah Bunuh Diri Di Sel Tahanan Poda Metro Jaya Nah Secara Umum Saya Bisa Mengungkapkan Faktanya Bahwa Kebanyakan Memang secara Kognitif Anak Tidak Memiliki Informasi Tentang Relasi Yang Positif Dengan Teman Apalagi Dengan Orang Asing Juga Bagaimana Relasi Diri Terkait Dengan Tubuhnya Karena Memang Anak Tidak Mendapatkan Informasi Kalau Di Positif Disiplin Kita Punya Struktur Ini Mereka Sama 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 Tidak Mendapatkan Itu Lalu Juga Tidak Memahami Tadi Ibu Karen Sudah Menyebut Soal Pemanfaatan Medsus Untuk Online Sexual Sexual Exploitation And Abuse Dan Juga Saya Bisa Sampaikan Soal Feeling Feeling Itu Di Awal Mereka Merasa Excited Karena Memang Ada Tawaran Tertentu Tapi Ada Feeling Datar Tantrum Ada Sedih Ada Marah Dan Kebanyakan Pada Fasil Fasil Awal Rehabilitasi Mereka Umumnya Tidak Mau Terikat Cenderung Mendominasi Memberontak Dan Etikanya Itu Memang Karena Mereka Sudah Lebur Dengan Pergaulan Yang Agak Berbeda Dengan Kebanyakan Anak-anak Yang Kebanyakan Anak-anak Harus Tunjukkan Nah Bapak Itu Sekalian Di bagian Dua Saya Ingin Menggambarkan Alur Exploitasinya Saya Mungkin Tidak Terlalu Banyak Bicara Soal Cyber Bullying Dan Sebagainya Saya Bicara Soal Exploitasi Kekerasan Seksual Dan Juga Brooming Nah Saya Bisa Mengidentifikasi Dari Proses Medsos Yang Kemudian Awalnya Lalu Kemudian Saya Katakan Itu Ada Semacam Proses Recruitment Nah Proses Recruitment Itu Misalnya Dengan Mengundang Datang Kasus Yang Warga Negara Perancis Itu Kebanyakan Semua Anak Bukan Kebanyakan Hampir Semua Anak Itu Diundang Datang Kehotel Di Sanalah Kemudian Anak Diminta Berfoto Diminta Membuka Baju Diminta Untuk Menunjukkan Tubuhnya Sedangkan Untuk Anak Anak Yang Dipekerjakan Di pub Dan Sebagainya Itu Dilakukan Baik Secara Individu Ataupun Secara Berkelompok Dan Untuk Kelompok Ini Ada Pemasuhan Pemasuhan Data Sayangnya Pemasuhan Data Itu Juga Dilakukan Melalui Unsur Unsur Di Alasan Bahwa mereka Akan Bekerja Ada Peningkatan Ditingkatkan Umurnya Lalu Kemudian Placement Placement Ditempatkan Di mes Dan Di Apartemen Dan Mulailah Eksploitasi Terencana Itu Eksploitasi Setara fisik Mental Seksualitas Kemudian Ekspos Pada Juga Child Sexual Sexual Material Hal-hal Yang Segala Macam Tools Inter Ekspos Ke Mereka Gambar Dan Sebagainya Video Porno Dan Sebagainya Juga Terkait Dengan Jam Kerja Dalam Tanda Kutip Karena Mereka Betul-betul Dieksploitasi Tadi Kita Bisa Lihat Bahwa Mereka Mulai Melayani Tamu Misalnya Dari Jam 7 Sampai Dengan Jam 1 Bahkan Berikutnya Sudah Bisa Kita Duga Perluasan Perangkap Orang-orang Ini Orang Dewasa Untuk Memastikan Anak-anak Semakin Terjerat Ada Power Yang Lebih Kuat Ada Kepemilikan Barang Yang Kemudian Ditawarkan Dan Membuat Anak-anak Berhutang Kepada Mereka Menyebutnya Bos Bapak Ibu Sekalian Ini Siklus Yang Menurut Saya Sangat Bisa Kita Antisipasi Apabila Kita Mau Bekerja Bersama Untuk Menuntaskan Hal Ini Nah Mengapa Terjadi Bapak Sekalian Secara Acak Saya Bisa Ini Beberapa Poin Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Disini Soal Tawaran Gaji Kenapa Tadi Saya Katakan Mereka Excited Karena Kebanyakan Dari Anak-anak Ini Adalah Tulang Punggung Keluarga Mereka Direkrut Dari Desa-desa Yang Sangat Jauh Kami Sudah Berkunjung Ke Desa-desa Itu Dan Sepertinya Tawaran Bahwa Kamu Akan Mendapatkan Gaji 15-20 Juta Manakala Kamu Mau Jadi Penjaga Toko Meskipun Itu Jauh Itu Sangat Excited Mereka Sangat Excited Jadi Juga Ada Unsur Hedonistik Juga Lalu Kemudian Tadi Saya Sampaikan Juga Pendidikan Terbatas Dan Berikutnya Di Level Keluarga Orang Tua Juga Untuk Keluarga Lalu Di Level Yang Lebih Makro Komunitas Juga Tidak Paham Tidak Peduli Lagi Soal Kemiskinan Dan Usaya Law Enforcement Menjadi Aspek Yang Sangat Mendasar Karena Kemudian Banyak Pelaku Yang Lewat Begitu Saja Nah Bapak Ibu Sekalian Peran Kemensus Secara Garis Besar Saya Bisa Sampaikan Di Kami Di Direktorat Karena Kami Sudah Membagi Antara Peran Direktorat Dan Balai Di Direktorat Kami Melakukan Kampanye Advokasi Bintek Supervisor Dan Pergerak Sosial Juga Monitoring Dan Evaluasi Sedangkan Di Balai Itu Direct Services Untuk Anak-anak Korban Untuk Keluarga Maupun Komunitas Melalui Atensi Jadi Ada Unsur Tiga Bagian Ini Family Based Care Kemudian Community Based Care Dan Residential Care Di Di mana Anak-anak Ini Kita Asuh Di Residential Sambil Menunggu Penguatan Keluarga Dan Memastikan Agar Mereka Juga Bisa Baik Kembali Kesehatannya Juga Kita Cek Karena Banyak Di Antaranya Yang Terinfeksi Penyakit Seksual Menular Secara Proses Kami Melaksanakannya Dengan Manajemen Kasus Jadi Ada Proses Yang Saya Kira Bapak Ibu Juga Pasti Sudah Sangat Paham Terkait Hal Ini Karena Ini Merupakan Alur Yang Memang Diimplementasikan Oleh Banyak Pihak Jadi Peran Kami Itu Mulai Dari Awal Kemudian Impact Assessment Sampai Kemudian Intervensi Bahkan Juga Kita Upayakan Pasal Layanan Dan Terminasi Juga Kita Perkuat Kembali Nah Bapak Ibu Sekalian Untuk Bisa Memperkuat Masyarakat Komunitas Kami Kami Juga Punya Program Mengasuh Bersama Bapak Ibu Mengasuh Bersama Ini Adalah Program Yang Memang Kami Gagas Memperhatikan Kasus-kasus Sukawumi Dan Kasus-kasus Lain Yang berbasis Online Jadi Kami Ingin Agar Anak-anak Itu Punya Kesadaran Terhadap Dirinya Terhadap Tubuhnya Terhadap Berbagai Hal Dengan Dukungan Keluarga Dan Masyarakat Sehingga Kami Juga Mengupayakan Taipo Komunitas Peduli Anak Kompak Dan Mengupayakan Agar Semua Komunitas Di Dalam Masyarakat Itu Bisa Mengasuh Anak-anak Bukan Berarti Mengasuh Bersama Harus Anak Menerapis Tetapi Bagaimana Mereka Memantau Memperhatikan Kemudian Melindungi Anak-anak Dan Pada Situasi COVID Seperti Sekarang Ini Kompak Itu Berperan Sangat Penting Untuk Memastikan Terlindungi Saat Isoman Bahkan Anak-anak Terfasilitasi Terlindungi Apabila Mereka Mengalami Loss And Graving Karena Kehilangan Orang tua Yang Meninggal Karena COVID Nah Bapak-Ibu Sekalian Di bagian Terakhir Saya Ingin Mengajak Bapak-Ibu Sekalian Untuk Bisa Memastikan Soal Bagaimana Upaya Kita Untuk Menangani Apa Exploitasi Dan Kekerasan Berbasis Online Ini Kita Sudah Paham Bahwa Sesara Undang-Undang Ini Harus Cepat Ada Penampingan Psikososial Ada Bansos Ada Pelindungan Juga Dalam Setiap Proses Pradilan Karena Itu Saya Kira Banyak Pihak Yang Sekarang Ini Ribut Turut Tetapi Tidak Paham Regulasi Tidak Paham Kondisi Anak Tidak Paham Konteksnya Tidak Paham Prosedurnya Tidak Paham Intervensinya Tidak Paham Kemitraannya Ayo Mari Kita Bersama Sama Untuk Memahami Semua Aspek Ini Dan Kita Selalu Pastikan Bahwa Seluruh Lingkungan Anak Menjadi Target Dari Intervensi Kita Apa Apa Yang Kita Lakukan Berkaca Dari Apa Yang Dilakukan Oleh Kementerian Sosial Kemitraan Kementerian Sosial Dengan Sep Banyak Pihak Maka Menurut Saya Kita Memang Perlu Menjamin Layanan Komprehensif Dan Integratif Rehabilitas Sosial Perlindungan Sosial Dan Program-program Perlindungan Anak Dan Kesehatraan Sosial Lainnya Lalu Kita Juga Ini Ada Beberapa Contoh Saja Bagaimana Korban Tadi Punya Akses Untuk Berbagai Layanan Entah Itu Akses Khusus Rehabilitasi Fisik Psikososial Mental Spiritual Juga Soal Pendidikan Dan Layanan Dukungan Psikososial Di Sekolah Dan Komunitas Apabila Mereka Kembali Ke Sekolah Dan Komunitas Support Antarsebaya Lalu Kita Juga Membutuhkan Untuk Mendukung Keluarga Supaya Juga Menurunkan Risiko Dalam Keluarga Dan Komunitas Dan Memperluas Edukasi Tentang Child Sexual Abuse Di Berbagai Target Kemudian Juga Dukungan Dalam Bantuan Hukum Dan Kompensasi Untuk Korban Saya Kira Ini Tim LPSK Juga Sedang Bergerak Sekarang Karena Diregulasi Kita Seharusnya Korban Mendapatkan Kompensasi Lalu Yang Sangat Penting Juga Karena Kebanyakan Mereka Berpendidikan SD SMP Tidak Tamat SMP Juga Bisa Mencegah Anak Untuk Tidak Kembali Menjadi Korban Nah Yang Juga Menjadi Yang Kami Garis Bawahi Adalah Bagaimana Agar SDM Yang Profesional Itu Juga Bisa Memberikan Lainan Yang Efektif Juga Kita Memiliki Data Yang Memade Dan Guideline Yang Juga Bisa Digunakan Oleh Seluruh SDM Yang Terlibat Kita Punya SDM Bidang Pesos Kita Punya Pesos Punya Psikolog Dokter Dan Sebagainya Dan Itu Harus Melaksanakan Protokol Perlindungan Anak Manajemen Kasus Dan Tentu Saja Ketersediaan Data Dan Guideline Last But not least Bapak Ibu Sekalian Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Anak Menjadi Korban Eksploitasi Dan Kekerasan Di Mana Saat Internet Menjadi Dewa Memang Eksploitasi Dan Kekerasan Anak Berbasis Online Itu Sangat Mengemuka Sekarang Ini Namun Saya Juga Ingin Selalu Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Banyak Anak Termasuk Di Situasi Pandemi Saat Ini Tidak Aman Di Rumah Sendiri Di Rumah Teman Di Ruang Ruang Sepi Mereka Menjadi Korban Ayah Paman Kakak Saudara Pacar Orang Tadi Kenal Dari Kinerja Sakti Peksos Sepanjang 2019 Sampai April 2021 Dari Sekian Ribu Anak Yang Kami Tangani Ada 358 Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Hamil Dan Melahirkan Saya Kira Itu Bapak Ibu Sekalian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Terima 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 Tidak Atas Pesempatan Dan Selamat Hari Anak Nasional Anak Terlindungi Indonesia Maju Terima Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu Kanya untuk paparannya, sangat detail dan sangat komplit ya. Dan terlihat sekali benang merahnya dengan paparan yang sudah disampaikan sebelumnya oleh ibu Karen, di mana ibu Karen di awal sudah menyampaikan beberapa macam resiko, pekerasan, dan eksploitasi online pada anak-anak, terutama ketika kita memasuki masa pandemi. Kemudian tadi bukanya juga sudah menyampaikan beberapa kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak seksual ya, kekerasan dan eksploitasi seksual terhadap anak yang kasus-kasusnya juga sudah direspon dan ditangani oleh program-program yang ada di Kementerian Sosial. Jadi apa yang disampaikan oleh ibu Karen di awal kemudian terlihat jelas nyata dengan paparan kasus-kasus yang juga sudah disampaikan oleh bukanya. Kementerian Sosial juga sudah melakukan berbagai macam penanganan dan layanan untuk anak-anak korban kekerasan dan eksploitasi seksual online juga pada anak-anak. Nah, kali ini kita juga ingin menyimak lagi paparan dari Bapak Ahmad Sofyan, Koordinator Nasional EGPAT Indonesia mengenai benarnya seperti apa sih penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi online yang ada di Indonesia terutama dari yang sudah ditangani, praktek-praktek yang sudah ditangani oleh EGPAT Indonesia. Silakan Bapak Ahmad Sofyan kepada waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Yanti dari Yayasan Tunas Cilik Indonesia. Kolega saya, Ibu Karen. Saya pikir sudah lama sekali tidak bertemu. Terakhir saya ketemu tahun 1998 ya. Setelah itu ada ketemu di pesawat ya, dari Kupang menuju Jakarta. Setelah itu tidak pernah bertemu kembali. Jadi ini sahabat lama yang pernah sama-sama memberikan training di beberapa wilayah di Indonesia. Ibu Kanya, terima kasih sudah memaparkan hasil apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial. Ijinkan saya untuk menampilkan secara singkat ya, pokok-pokok pikiran, pengalaman-pengalaman empiris, jadi tidak terlalu akademis ya. Meskipun saya memang bekerja juga untuk sebuah universitas di Jakarta. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan pegiat anak, perlindungan anak di Indonesia, dan juga mungkin ada yang luar Indonesia, saya akan menampilkan sebuah paparan singkat tentang penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi online. Kalau kita bicara online, harus kita pahami dulu ya, konsepsinya itu ada di ruang cyber, bukan di ruang nyata. Jadi kekerasan itu terjadi di ruang cyber, di ruang maya kalau dalam bahasa Indonesia. Anak mengalami kekerasan di ruang itu, bukan di ruang nyata, di empirical atau di setting sosial, bukan, tapi di ruang. Ada ruang satu lagi yang diciptakan oleh teknologi, itu yang disebut dengan dunia cyber tadi itu. Jadi kekerasan dan eksploitasi berlangsung di ruang itu. Nah, fokus saya ada pada eksploitasi dan kekerasan seksual. Karena itu yang menjadi minat saya lebih dari 20 tahun mendalami dan menggelutin persoalan ini. Itu yang kita pahami dulu ya. Ketika kita bicara online, itu adalah dunia lain yang berbeda dengan dunia kekerasan yang dihadapi oleh anak-anak sehari-hari. Nah, konsepsi tentang eksploitasi seksual anak online, kami sudah terjemahkan dari sebuah literatur yang diterbitkan oleh EGPAT International. Saya sendiri sebagai editor dari buku ini, jadi Bapak-Ibu sekalian yang ingin mendapatkan secara utuh pemahaman tentang eksploitasi seksual anak online, bisa mendownloadnya dari website EGPAT Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, ada di website EGPAT International. Jadi ada namanya SEKO, Sexual Exploitation Children Online. Di dalam buku ini ada beberapa bentuk SEKO, supaya kita paham, dan kalau kita paham konsepsinya, artinya kita paham juga bagaimana metodologi intervensinya, bagaimana mengukurnya, dan bagaimana evaluasinya, dan bagaimana best practice yang kita dapat, dan bagaimana lesson learned yang kita dapat. Jadi kalau kita konsepsinya nggak paham, sulit juga mengukur intervensi yang tepat untuk mengatasi anak-anak yang mengalami kekerasan di dunia lain itu ya. Dunia lain itu dunia yang tidak kita lihat saat ini, karena ada teknologi yang menciptakannya. Di sini juga ada berbagai kebijakan dan aturan di tingkat internasional. Saya sedang menulis tentang kebijakan-kebijakan di tingkat nasional terkait dengan masalah eksploitasi dan seksual online di Indonesia. Kebijakan-kebijakan termasuk regulasinya, sedang saya persiapkan. Jadi nanti akan diintegrasikan di dalam buku ini, jika bahan-bahan tersebut sudah selesai, berarti akan ada edisi revisi dari buku ini. Lalu fakta-fakta penyalahgunaan teknologi internet. Jadi di sini memang jelas ya, bahwa teknologi itu disalahgunakan oleh pelaku kejahatan, dan anak-anak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi dengan memanfaatkan teknologi. Jadi teknologi itu dimanfaatkan, disalahgunakan, dan di situlah terjadinya kekerasan itu. Di teknologi itu. Di ruang cyber itu. Itu yang juga harus kita pahamin. Sehingga memang intervensinya jadi unik. Berbeda dengan intervensi-intervensi yang ada saat ini. Nah, kalau secara bentuknya ada lima. Mungkin nanti akan berkembang jadi enam. Ada penyebaran materi pornografi anak. Jadi bukan anak yang dieksploitasi, tapi gambar, video, karikatur, atau animasi yang menyerupai anak. Itu yang dieksploitasi, disebarluaskan. Video-video itu yang disebarkan. Jadi anak dieksploitasi melalui bentuk material tadi itu. Orang mengomentari, mencaci maki, memberikan respon terhadap berbagai aktivitas seksual melalui gambar dan video itu. Anak tidak sadar, karena videonya yang dieksploitasi. Gambarnya yang dieksploitasi. Lalu ada grooming. Grooming ini kan bujuk rayu tipe muslihat yang dilakukan oleh orang dewasa. Juga di ruang cyber. Bukan bertemu lalu digrooming. Itu bukan namanya kejahatan atau kekerasan eksploitasi online. Tapi dengan menggunakan teknologi itu dia menggrooming anak-anak. Kekerasan itu berlangsung secara sistemik. Lalu ada setting. Biasanya setelah digrooming, anak-anak akan mengirimkan gambar kepada orang tersebut. Atau dia mengirimkan gambar untuk sebuah apesiasi terhadap dirinya. Gambar-gambar yang dalam bahasa Indonesia yang tidak senonoh. Atau kalau dalam bahasa hukum, gambar-gambar yang mengandung unsur kecabulan. Dalam bahasa sosial, gambar-gambar yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Kesopanan. Jadi dalam bahasa hukum, gambar-gambar yang mengandung kecabulan atau kekerasan seksual. Atau kesetubuhan. Itu yang disecting. Secara internasional, ini bukan kejahatan dan anak tidak bisa dihukum. Tetapi di Indonesia, masalahnya ini dianggap sebagai sebuah kejahatan. Anak memposting gambar secara sukarela dianggap sebagai sebuah kejahatan. Ini sistem hukum kita harus diperbaiki. Internasional menyatakan tidak. Ini bukan kejahatan. Di beberapa negara, termasuk Indonesia itu dianggap sebagai kejahatan, sehingga anak ditangkap, diinterrogasi, diadilin. Walaupun beberapa kasus lainnya, polisi menggunakan restoratif justice dan diperisi. Tidak bisa lanjut. Tapi dalam beberapa kasus, itu diadilin. Pengalaman saya, ketika hadir dalam persidangan-persidangan untuk memberikan klarifikasi terhadap hakim, ini bukan kejahatan. Jadi tidak mungkin juga setiap saat ada sidang menghadirkan ahli untuk menyatakan itu bukan kejahatan. Lalu ada sectorsion, ini pemahasan seksual, dan ada live training. Untuk lebih jelas, silakan nanti membaca buku itu. Saya tidak akan menjelaskan konsepsi ini. Yang jelas adalah kejahatan atau kekerasan itu langsung di ruang cyber. Bukan di ruang nyata. Sehingga intervensinya beda. Anak-anak yang suka secting itu diintervensi seperti apa? Rehabilitasinya gimana? Recovery-nya gimana? Anak-anak yang menjadi korban pemahasan seksual, karena dia ada seseorang memiliki gambar video anak yang betulan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana intervensinya terhadap anak-anak ini? Anak-anak yang menjadi korban pemahasan secara langsung, terus-menerus. Live streaming berarti ada anak-anak yang dipaksa untuk melakukan adegan seksual dan ditonton oleh banyak orang. Pestubuhan atau penjabulan. Nah, itu live streaming. Nah, bagaimana mengintervensi mereka? Kenapa ada ratusan atau jutaan mata yang menyaksikan adegan itu karena adanya paksaan, tipu muslihat, tekanan terhadap anak-anak tersebut. Dan anak jadikan objek seks. Nah, inilah yang disebut dengan bentuk eksploitasi online tadi itu. Supaya kita tidak salah dalam memahami konsepsi ini dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebaiknya penanganannya. Saya merujuk dari, kalau ini rujukan yang saya ambil dari We Protect, sebuah aliansi internasional dalam menangani masalah kejahatan, kekerasan berbasis online. Tidak hanya seksual ya, tapi juga yang non-seksual. Ini enam pendekatan yang mereka gunakan. Ada kebijakan, legislasi, ada peradilan pidana, ada teknologi, ada platform sosial yang harus diintervensi juga, ada dukungan para korban. Dukungan untuk pada korban. Dan ada penelitian-penelitian inovatif. Kenapa? Karena tren modus operandi, kejahatan seksual dan kekerasan seksual, eksploitasi seksual online, itu mengalami perkembangan. Di masa COVID juga bentuknya mengalami metamorfosis. Jadi bukan hanya varian delta yang muncul, varian COVID-19, tetapi juga varian-varian baru dari Seiko ini muncul di masa pandemi. Karena itu ada penelitian yang inovatif untuk menemukan varian-varian baru dan apa vaksin yang tepat untuk menanganin varian-varian baru itu. Jadi kita tidak bisa menggunakan pendekatan lama. Karena perkembangan kejahatan, kekerasan, dan eksploitasi ini mengalami metamorfosis. Kalau ditanya, tadi ada pertanyaan dari Bu Yanti, apa sih yang sudah dilakukan oleh EGPAD? EGPAD sudah salah satunya adalah penelitian inovatif yang kami lakukan berdasarkan 6 pendekatan yang dikembangkan oleh WeProtect tadi. Survei di 13 provinsi penggunaan internet di masa pandemi. Ini tahun 2020. Di 13 provinsi kita lakukan survei. Ini penelitian inovatif. Apa yang terjadi? 67 persen mengatakan bahwa mereka mengalami peningkatan penggunaan internet di masa pandemi. 67 persen. Dan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak-anak itu, ini bisa dilihat dari tabel sebelah kanan, angka-angkanya. Ada dikirimi gambar, dikirimi gambar, diajak untuk live streaming, diajak untuk tanpa sadar mereka menjadi kolban grooming, tanpa sadar mereka menjadi kolban sektorsion, dikirimi tautan-tautan gambar, porno. Kalau begini, bagaimana rehabilitasinya, identifikasi kolbannya bagaimana? Ini kan jadi masalah. Kenapa? Kesulitan juga kita mengidentifikasi kolban ada di mana. Apa bisa mereka dimasukkan di panti rehabilitasi? Menurut saya nggak bisa. Kita perlu punya panti rehabilitasi cyber juga untuk merecovery mereka. Di masa pandemi nggak mungkin ada panti rehabilitasi secara fisikal. Nah, ini yang belum dikembangkan. Jadi, cyber rehabilitation, cyber recovery, itu yang perlu dikembangkan. Cyber social recovery, itu perlu dikembangkan juga oleh banyak pihak, termasuk pihak-pihak di Indonesia dan pihak-pihak di manapun. Menurut saya salah satu rekomendasinya itu. Untuk pemulihan. Jadi ada identifikasi di mana mereka berada, bagaimana kekerasan yang dialami mereka, bagaimana bentuk kekerasannya, apa kebutuhan intervensi psikososialnya seperti apa, pemulihannya bagaimana, dan bagaimana mencegah agar mereka tidak lagi mengalami kekerasan. Berdasarkan data ini. Tapi EGPAT tidak bekerja di area itu. Di area yang recovery, rehabilitasi, tidak. Kami tidak memiliki keahlian dalam bidang itu. Tapi penelitian-penelitian inovatif, kami memiliki keahlian dan kami punya banyak tenaga ahli di bidang itu. Nah, ini juga penelitian kedua. Penelitian inovatif kedua yang kami lakukan dengan dukungan WhatsApp. Ini kita berbicara tentang perpesanan saja, messaging. Bagaimana situasi perpesanan itu dimanfaatkan bukan hanya untuk belajar, tetapi juga dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan-kekerasan fisik, seksual, dan emosional pada anak-anak. Jadi kami menemukan fitur-fitur apa saja bentuk kekerasan ini bisa dilihat. Jenis konten negatif yang sering ditemukan pada anak. Berita bohong, spam, ujian kebencian, pornografi, aksi berbahaya, berita hoax, berita yang dilebih-lebihkan, virus, dan konten-konten ajakan untuk melakukan grooming, setting, dan lain-lain itu terjadi dengan memanfaatkan perpesanan. Nah, ini kekerasan saya kuat. Sayangnya, WhatsApp, walaupun pendidikan ini didanai WhatsApp, saya mengkritik WhatsApp. Kenapa? Anda sebagai platform gagal dalam mengeliminasi gambar-gambar porno yang didistribusikan pada anak-anak. Oh, kami nggak tahu kalau itu nomor handphone anak-anak. Masa nggak tahu sih? Ada pertanyaan saya, masak nggak tahu? Anda harus tahu. Itu gambar porno yang mengandung kecabulan pada anak, Anda tahu nggak? Nah, harusnya ada mesin yang mengidentifikasi itu, sehingga mesin WhatsApp langsung memusnahkannya, bukan malah menyebar ke sana kemari pada kelompok anak. Nah, saya bilang teknologi perlu diintervensi juga supaya mereka aware perlindungan terhadap eksploitasi dan kekerasan pada anak. Nggak bisa teknologi didiamkan sementara kita menikmati teknologi WhatsApp, tapi pelaku kejahatan diboncengi, memboncengi diri dengan teknologi itu. Dan WhatsApp gagal melindungi dirinya. Nah, ini bentuk lain kegiatan intervensi yang kami lakukan. Ada pengumpulan data. Tadi itu riset-riset inovatif dilakukan oleh EGPAT Indonesia. Ada pelaporan. Baru ini yang bisa kami lakukan. Ada penguatan anak dan orang muda. Projek ini didanain oleh Facebook. Sudah ini masuk ke tahun keduanya. Tahun lalu kami didanain oleh Facebook. Tahun ini mereka merasa tertarik untuk memperpanjang projek itu. Dianggap belum selesai. Kami diperpanjang lagi untuk penguatan anak dan orang muda dalam pemanfaatan teknologi agar tidak masuk dalam situasi kekerasan dan eksploitasi. Lalu ada layanan hukum. Ini layanan yang sudah lama, yang menjadi concern. Dan kami juga mengalami perubahan. Tidak lagi melayani hukum seperti dulu lagi. Kenapa? Karena kejahatannya ada di ruang cyber. Bukan kejahatan di non-cyber. Sehingga penting untuk memperkuat unit cyber Mahabes Polri dalam menanganin masalah ini. Nah ini pelaporan. Kami bekerjasama dengan IWF untuk pelaporan secara online. Tapi ini khusus untuk materi-materi yang mengandung kekerasan seksual. Jadi ada reportnya ini. Jadi melapor kemari dalam bahasa Indonesia dan itu akan teridentifikasi dan laporan-laporan itu konfidensial. Melindungi data pribadi anak itu paling penting. Kadang-kadang kita melindungi anak, data pribadi anak tidak dilindungi. Itu yang jadi berbahayanya. Dan belum ada undang-undang pelindungan data pribadi anak di Indonesia. Undang-undang pelindungan anak ada, tapi undang-undang itu tidak melindungi data pribadi anak. Data pribadi anak itu termasuk gambar, foto, akun Facebooknya, alamatnya, geografisnya, nama sekolahnya. Itu data pribadi anak yang harus kita lindungi. Yang kadang-kadang media sosial tidak melindungi itu. Itu ada pelaporan. Jadi kami bekerjasama dengan IWF. Di banyak negara sebetulnya kerjasama ini. Ini ada studi kasus yang saya bilang tadi, kekerasan yang berbasis online itu. Supaya kita tidak salah memahamin kekerasan dan eksploitasi itu seperti apa. Ini contoh yang kami tanganin. Sebuah grup WhatsApp. Saya sebut saja XX++. Yang berisikan konten video, video porno. Nah, grup WhatsApp XX++ ini merupakan media yang berisikan video-video porno yang memiliki anggota grup sebanyak 52 orang. Dan sebagian besar adalah anak. Yang lebih patalnya lagi, yang menginisiasi grup WhatsApp ini adalah seorang anak berusia 14 tahun. sebagai admin dari grup WhatsApp XX++. Dengan tugas mengundang anggota grup melalui tautan link yang disebarakan ke grup basa. Siapa yang diundangnya? Anak-anak lain. Supaya masuk dalam grup itu. Setelah masuk apa? Mereka bisa menikmati video-video gambar-gambar porno yang sebagian itu adalah video dan gambar porno anak juga. Jadi anggota yang mendevelop adalah anak. Karena video dan gambar itu sebagian juga adalah anak. Anak lain berusia 15 tahun mengakui bahwa memang ia yang pertama kali memiliki ide untuk membuat grup video itu. Jadi ada anak lain yang memiliki ide untuk membuat grup itu. Dan mereka memberikan komentar terhadap video-video itu. Mohon izin, Bang Sofian. Waktunya 2 menit lagi. Oke, baik. Nah, jadi ini salah satu bentuk kekerasan yang terjadi. Dan saya yakin ini bukan yang pertama. Ternyata setelah saya koordinasi dengan kepolisian, waduh, Pak, itu bukan satu di Indonesia. Banyak. Cuma kami sibuk saja menanganin kasus-kasus lain. Tidak mungkin kita menanganin kasus-kasus kekerasan eksploitasi seperti yang Bapak sampaikan dan Bapak tanganin itu. Jadi, dua slide lagi. Mudah-mudahan cukup 2 menit. Jadi pertama adalah mengidentifikasi korban. Ini kendala dan tantangan dalam menghadapi kekerasan dan eksploitasi online. Mengidentifikasi korban. Karena banyak korban tidak bisa diidentifikasi, termasuk kebutuhan dukungan yang diperlukan pada korban. Itu kendala pertama. Yang kedua, pelindungan data pribadi anak korban. Itu juga menjadi kendala. Kita di satu sisi mau mengintervensi, mau mengidentifikasi, tapi juga kita harus melindungi data pribadi anak. Peradilan pidana. Peradilan pidana kita yang saya sebutkan tadi itu kendala salah satunya. Tidak usah banyak saya sebutkan, tapi banyak hal. Tidak tersedihnya layanan khusus kekerasan eksploitasi daring. Tidak punya kita. Sistem pelaporan sangat kompleks, sehingga membingungkan korban. Belum lagi pelaporan yang tidak direkspon. Jadi banyak pelaporan-pelaporan. Banyak sistem. Bingung yang mana sih sebenarnya pelaporan yang dimiliki pemerintah. Rekomendasi saya ini terakhir, Ibu Yanti. Pertama adalah platform media sosial, pepercanaan itu melakukan filter terhadap berita-berita, gambar-gambar yang bisa membahayakan anak-anak. Keselamatan di dunia cyber. Dan mereka perlu dilakukan pendekatan dan mengembangkan sistem blocking. Supaya tidak tersebar konten-konten itu. Saya pikir ini sudah banyak yang menginisiasinya. Tapi di Indonesia ini belum maksimal. Kemudian untuk kominfo, tindak lanjut ada berita-berita hoax, seperti akun-akun yang tidak bertanggung jawab, yang membahayakan dan mengandung unsur kekerasan eksploitasi pada anak. Kemudian kalau Kementerian Pembedaan Pembedaan dan Pelindungan Anak masih ada di sini, melakukan pertemuan dengan platform aplikasi media sosial, pepercanaan secara rutin. Untuk mencari dan mengembangkan sistem yang bisa memblocking dan mencegah agar anak-anak tidak mengembangkan atau tidak menjadi korban. Grooming, secting, sectorsion, live streaming, dan lain-lain. Kalau Kemen Sos menurut saya identifikasi korban dan dukungan khusus pada korban. Khususnya dalam konteks online. Kalau yang tidak online tadi sudah ibu kembangkan, tapi yang online-nya. Pelindungan secara online dan rehabilitasi secara online. Kemudian untuk keluarga ini juga ada. Untuk anak memperkuat upaya pencegahan yang masih memberikan dukungan peer group. Nah legislasi kita banyak. Perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Saya tidak bisa sampaikan satu persatu. Saya pikir ini Ibu Yanti. Terima kasih telah mengundang saya. Selamat siang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sofian. Luar biasa ya. Paparannya komplit dari mulai paparan mengenai apa sih itu kekerasan dan eksploitasi online. Karena kemudian kita jadi lebih paham sebenarnya apa yang sedang kita perbincangkan di dalam diskusi panel ini. Kemudian juga Bang Sofian juga menampilkan beberapa contoh penanganan yang sudah dilakukan oleh EKPAT juga dan beberapa kasus yang juga ditangani oleh teman-teman di EKPAT. Saya sendiri mudah-mudahan teman-teman peserta juga melihat seperti apa yang saya tangkap dari ketiga narasumber. Dari materi Karen sampai Ibu Kanya dan Bang Sofian sangat berkaitan arat. Dari mulai bagaimana pentingnya kita melihat dan mengkapasitasi anak-anak terkait kemampuan mereka mengidentifikasi dan melaporkan ketika mereka merasa dan ada dalam kondisi tidak aman. Dan kemudian bagaimana peran orang tua juga dibutuhkan di dalam mengawasi anak-anaknya dengan kemampuan pengasuhan yang baik. Dan kemudian itu juga dibahas oleh Ibu Kanya di mana kemudian Kementerian Sosial juga memberikan penguatan kepada keluarga sebagai salah satu bentuk rehabilitasi yang diberikan dan layanan yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Selain penguatan keluarga juga rehabilitasi diberikan dan akses kepada layanan diberikan untuk anak-anak yang didampingi oleh Kementerian Sosial yang kalau saya tidak keliru tangkap ini kekerasan dan eksploitasi seksualnya tidak hanya yang offline tetapi juga online juga. Nanti mohon klarifikasi dari bukannya juga. Kemudian tadi juga Bang Sofian menyampaikan bahwa sudah banyak sekali tindakan penanganan yang dilakukan oleh EKPAT. Di antaranya ada pengumpulan data, pelaporan, penguatan anak, dan orang muda juga layanan hukum. Sehingga saya bisa melihat penanganan yang dilakukan baik oleh EKPAT, Kementerian Sosial, dan mungkin ada pihak-pihak lain yang juga sudah merespon kasus kekerasan dan eksploitasi seksual online terhadap anak-anak bisa saling beririsan. Kemudian bagaimana nanti pertanyaannya mengkolaborasikan ini lebih maksimal lagi. Bapak, Ibu, sekalian kita sekarang masuk ke sesi tanya-jawab. Ibu Karen, Ibu Kanya, dan Bang Sofian, mohon bersiap-siap karena kami sudah menerima cukup banyak pertanyaan. Terutama untuk, sebentar, saya coba sampaikan banyak pertanyaan untuk Ibu Kanya. Yang pertama, Ibu, ada dari Bapak Rahmanto, PATBM Suka Mernah, izin bertanya, apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berkompeten lainnya di dalam membatasi akses untuk aplikasi-aplikasi yang berbahaya untuk anak? Itu pertanyaan pertama, Ibu mungkin silakan direspon terlebih dahulu. Saya rasa pertanyaan ini juga bisa direspon oleh Bang Sofian apabila ada informasi yang bisa ditambahkan. Silakan, Ibu Kanya. Terima kasih, Ibu Yanti. Saya kira Pak Sofian jauh lebih kompeten untuk menjawab ini karena tadi sangat pengalaman. Tetapi dari Kementerian Sosial, saya kira bersama-sama dengan semua stakeholder itu memastikan agar ada guiding untuk bisa memastikan anak-anak aman berselancar di dunia maya. Dan karena tadi saya sudah sampaikan di kasus-kasus yang saya elaborasi, semua anak yang tadi akhirnya harus direhabilitasi di darat, itu mereka sudah sangat mengalami awalnya, mereka expose semua gambar, semua tubuh, dan sebagainya itu di dunia online. Nah, jadi saya kira ketika kemudian akhirnya sampai ke darat, maka Kementerian Sosial ya harus melakukan upaya yang optimal untuk memastikan mereka juga tidak kembali ke dunia yang sebelumnya. Jadi saya kira itu, Ibu Yanti, kami berusaha, dan salah satu yang selalu kami lakukan adalah kami punya program Paxos Go to School, menjangkauan anak sekolah untuk kemudian juga di tengah-tengah mereka menggunakan media online itu ada edukasi. Tadi saya juga sudah sampaikan bahwa memang kita perlu memperluas edukasi tentang bahayanya eksploitasi dan kekerasan berbasis online ini kepada semua pihak, tidak hanya anak, tetapi juga keluarga dan komunitas. Oke, terima kasih, Ibu Kayanya. Berarti memang sudah ada panduan yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial, kemudian dari aspek pencegahan, ada Paxos Go to School ya, teman-teman pekerja sosial turun ke sekolah-sekolah menjelaskan apa itu dan resiko dari kekerasan juga eksploitasi seksual online untuk anak-anak di sekolah. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ahmad Sofian untuk pertanyaan yang tadi. Bang, silakan. Tadi saya sempat terputus ya. Pertanyaannya apa ya, Bu? Baik, saya akan ulang. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang berkompeten lainnya di dalam membatasi akses untuk aplikasi yang berbahaya untuk anak, Bang? Silakan. Saya pikir kalau ada Kominfo di sini, Kominfo juga sudah banyak melakukan itu ya. Mereka sudah melakukan blocking, kemudian juga sudah melakukan filtering ya. Cuman kan teknologi apa namanya, itu selalu tertinggal dengan modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku penikmat seks anak ya. Sehingga kalau secara konvensional blocking dan filtering itu dilakukan, jumlahnya kalah dengan penyebaran dan bentuk-bentuk kejahatan seksual anak online. Sehingga kalau ditanya kalau EGPAT sendiri memang baru sebatas pada mengembangkan modul, buku panduan, kemudian juga kepada youth supaya mereka tidak jadi anak dan youth, supaya tidak menjadi korban. Yang agak sulit ini adalah bagaimana menyasar pelaku. Karena jumlah pelaku itu banyak sekali, dan polisi kewalahan dalam menanganin pelaku. Dan mereka tidak bisa menanganin semua pelaku. Mereka hanya pelaku-pelaku yang viral di media sosial atau mendapat tekanan dari organisasi masyarakat sipil, baru mereka tanganin. Tapi kasus-kasus yang tidak menjadi viral dan tidak menjadi tekanan oleh organisasi masyarakat sipil, mereka tidak mampu menanganinnya, karena tons of cases of the sexual exploitation online ini luar biasa di Indonesia. Saya beberapa kali berbicara dengan kepolisian Indonesia, Waduh, Pak, kita kewalahan kalau menanganin pelaku. Karena itu memang upaya-upaya yang sistemik dan sistematis bagaimana agar konten-konten itu tidak ada dan tidak bisa diakses oleh pelaku dengan memanfaatkan teknologi, itu menjadi penting. Karena itu teknologi itu harus bisa memfilter dirinya sendiri, memblokkan dirinya sendiri, agar tidak disusupin oleh konten-konten yang membahayakan eksploitasi seksual anak. Itulah yang kami lakukan di tingkat global dan di tingkat nasional, agar mereka aware teknologi mereka itu tidak bisa disusupin dan tidak bisa dimanfaatkan. Selagi teknologi itu masih bisa disusupin dan dimanfaatkan, maka kejahatan dan eksploitasi dan kekerasan itu masih terus berlangsung di ranah online. Baik, Bang Sofian, terima kasih banyak juga Ibu Kanya untuk responnya. Berarti kita juga selain memberikan panduan kepada anak-anak dan remaja, juga memerlukan upaya yang sistematik dan sistemis untuk mengamankan teknologi ya Bang ya. Oke, saya akan lanjut dengan pertanyaan kedua. Saya rasa pertanyaan kedua ini juga masih ditujukan kepada Ibu Kanya, dan mungkin dari Ibu Karen bisa menambahkan juga bagaimana kemudian praktek dari pertanyaan yang saya akan sampaikan di tingkat global atau di Australia. Pertanyaannya dari Ibu Siti Hadija Bako, strategi apa yang dilakukan Kementerian Sosial untuk kasus eksploitasi dan kekerasan anak yang terjadi di wilayah terpencil, yang bahkan belum mengetahui mekanisme pelaporan kasus terkait. Itu terima kasih Ibu Kanya, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ini memang kasus yang sulit. Jadi, seperti yang tadi saya ceritakan, ada kasus yang di Sukabumi, jadi dua desa di Sukabumi, berawal dari Facebook. Dan di Facebook itu juga mereka sudah diminta menunjukkan gambar-gambar yang sesuai dengan keinginan si pelaku. Dan saya ke sana, juga di tempat, juga di Rio, juga di beberapa tempat lainnya, itu kita tidak menduga bahwa di wilayah-wilayah seperti itu ada kejadian-kejadian yang terjadi seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, jadi upaya kami, strategi yang kami lakukan adalah tadi, kami mencoba bicara dengan tokoh-tokoh di lingkungan masyarakat. Tadi saya menyampaikan program Mengasuh Bersama, Care Community, bagaimana caranya agar sekalipun itu di wilayah terpencil, mereka tidak hanya sibuk ke perkebunan sawit, atau ke sawah, atau kemanapun. Tetapi ada upaya-upaya dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kuncinya, untuk bisa kemudian melihat apa yang terjadi. Saya sampaikan ke mereka dengan contoh yang paling mudah, minimal orang tuanya tahu apa yang dilakukan anaknya, atau tetangganya ketika misalnya mereka melihat kok anak ini tidak ada, itu mereka tahu. Karena anak-anak yang kemudian dibawa, dibawa ke ke mau mere dan sebagainya, itu adalah anak-anak biasa yang sehari-hari mereka pakai gadget. Dan orang tuanya mengatakan, mereka pakai gadget untuk mencari kerja, padahal pada saat mereka pakai gadget, itu mereka upload gambar-gambar. Dan itulah yang membuat bos itu kemudian tertarik, sehingga saya tadi mengatakan rekrutmen dalam tanda kutip. Dan menurut saya itu jadi lebih berbahaya, karena kemudian ada yang lebih panjang dari sepeda mereka di dunia maya. Nah, jadi kami mengupayakan agar semua pihak, dan terserang memang juga banyak situasinya di mana komunitas kemudian tidak paham apa yang terjadi. Hal yang menarik adalah misalnya kasus yang tadi saya sampaikan, itu mereka tidak tahu bahwa pelaku ada di depan rumah mereka. Di desa, di dua desa yang jauh sekali, hampir tiga jam di Jawa Barat. Jadi saya kira upaya kami selain kekeluarga adalah saat ini kami mulai juga masuk ke wilayah-wilayah 3T, terluar, terpinggir, untuk bisa juga mengupayakan agar akses anak-anak di wilayah ini, mulai aksesnya anak-anak di wilayah ini terhadap internet, itu juga tidak dikotori oleh hal-hal yang membahayakan anak-anak. Nah persoalannya adalah tantangannya anak-anak itu akses, tetapi kebanyakan orang tua di wilayah-wilayah ini pergi bekerja yang jauh. Itu yang tantangan kami sesungguhnya. Jadi persoalan yang saya hadapi sekarang adalah jumlah sosial workernya, pekerja sosial di wilayah-wilayah terpencil justru sangat terbatas. Dari 700 pekerja sosial yang kami miliki itu hanya berada di 314 kabupaten kota. Sisanya kami tidak punya pekerja sosial yang bisa menjangkau. Karena itu dengan menyadari keterbatasan ini masyarakat yang komunitas yang kita bangun. Saya kira kalau kita bersama-sama bisa membangun ini tapi benar-benar kerja keras gitu bekerja gitu. Saya kira mungkin bisa dikurangi ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Kanya. Berarti Kemensos juga sudah mulai masuk ke daerah 3T untuk menjangkau anak-anak yang ada di daerah terpencil dan juga mengupayakan mencegah dan merespon kasus-kasus yang terjadi di daerah yang terpencil ini tadi. Saya akan beralih ke Ibu Karen apakah ada tambahan untuk pertanyaan yang tadi disampaikan bagaimana sebaiknya respon untuk kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak yang ada di wilayah terpencil? Terima kasih. Silahkan Ibu Karen. It's a very good question and it's what we try to do at Save the Children in many of the programs that I mentioned in countries all over the world. Even here in Australia we work in very remote Aboriginal Indigenous communities where they still have access to internet and phones but when there's a problem or a risk or a breach of something there aren't a lot of people around to go to. So I think that's why most of our programming efforts go towards strengthening the community's knowledge and awareness of the risks in the first place teaching the children the language of safety and the protective behaviour strategies so that if they are abused either at home or in their community or at school or online they know they can and should speak up about it and if they can't find someone trusted or safe who else they could go to. So it's putting those basic building blocks in place in homes and communities first so language of feelings language of expression and words to describe what is happening. It's also really important we talk about sexual development in children and we name their body parts correctly because if we make them ashamed or if adults are ashamed of our bodies we pass that on to children and it makes it much easier for them to be abused or exploited as well because they don't have the words or the language or the names of the body parts that have been violated to tell you so a lot of abuse gets missed because of that and then there's sexual development and sexualized behaviors between children between adolescents and children and between adolescents and adults etc we need to understand the boundaries and the privacy issues for children young people and adults particularly living in remote areas where you know everybody lives in the same room perhaps and if adults are having sexual relations in front of children children don't know what to do with that information so healthy normal sexual development but teaching respect for privacy and boundaries so what's adult business what's children's business and then the bit in the middle how do you respond without shaming children when they may have been experimenting normally with their sexual development but we have to understand what's sexually abusive and what's healthy so teaching communities normal healthy sexual behavior versus harmful sexual behavior is a big start and I don't think we do enough of that at save the children we really need to get better and then also having either volunteers or having some kind of community-based child protection system if you don't have a formal system you can access have the leaders or the chiefs so the people you know the people in authority to take on responsibilities or to delegate to safe people but there must be safe trusted people and there must be child safe guiding mechanisms around this because often sex offenders or people who want to abuse children will volunteer for these roles so we need to keep our child safe guiding risk assessment going but if we have small communities who take these responsibilities on I've seen this work very very well and people feel empowered and unable to speak up they know they're all speaking the same language and they know what their community tolerates and then what they don't tolerate so if everybody's on the same page it makes it much easier to respond and intervene and then to have a system we don't want to have parallel systems so even if you have an informal community-based system it must align with the local district regional national system it mustn't be a parallel separate process and then another piece that addresses harmful local practices or cultural practices which are abusive to children or which allow abuse to children we must have people challenge those under the names of religion or social norms we must challenge those so there's lots can be done at community levels but we must link the informal system to the formal system and make them speak to each other in language that they all understand using the same terminologies and the same concepts okay terima kasih banyak ibu karen paparannya lumayan ya mengingatkan kita terhadap banyak hal karena ibu karen juga mendampingi program-program di beberapa negara di asiat pasifik termasuk di komunitas aborigin kalau di australia sehingga ketika kita tanyakan bagaimana penanganan untuk komunitas terpencil beliau juga sudah bisa menyampaikan dan ada beberapa hal yang diingatkan dari mulai mengajarkan anak terkait apa namanya batasan dan privacy gitu ya kemudian melibatkan memperkuat apa rumah dan komunitas dan juga mengembangkan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat itu juga beberapa hal yang sempat diris oleh ibu karen juga bagaimana ketika kita mengembangkan komunitas perlindungan anak berbasis masyarakat juga mengadres isu-isu yang terkait dengan praktek budaya yang beresiko terhadap praktek kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi seksual pada anak terima kasih banyak ibu karen ada satu lagi pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada bang sovian ada spesifik questions untuk bang sovian tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta yang sudah hadir disini untuk tidak lupa mengisi daftar hadir dan form umpan balik yang sudah disampaikan linknya di kolom chat oleh panitia oke bang sovian saya lihat barusan sudah minum jadi sudah siap untuk pertanyaan ini pertanyaannya adalah hasil survei dari penelitian itu digunakan oleh siapa dan apakah sudah ada program atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian tersebut silahkan bang sovian ya baik hasil survei yang dua survei yang kami lakukan itu itu sudah kami paparkan dihadapan deputi perlindungan khusus anak kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan beberapa staff dan step-stepnya jadi untuk segera ditindaklanjutin jadi kami sudah menyampaikan itu sudah bahkan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sedang mencoba mengadaptasi atau menjadikan kebijakan beberapa rekomendasi yang kami tawarkan yang untuk perpesanan itu memang secara khusus itu ditujukan kepada whatsapp karena whatsapp ini memang diboncengin saya bilang tadi saya kritik itu walaupun kami didanain survei itu tetapi saya juga memberikan kritik bagaimana mereka memperbaikin teknologinya agar tidak dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan terutama tadi itu ada grup-grup yang mereka tidak bisa identifikasi kalau facebook jauh lebih bagus walaupun juga kadang-kadang kebobolan juga tapi ada grup-grup tadi tidak bisa identifikasi ada penyebar luasan video yang mengandung kecabulan dan eksploritasi seksual pada anak yang disebarkan melalui whatsapp itu kan nantinya whatsapp dimanfaatkan bagaimana mereka juga bisa lakukan itu sehingga teknologinya sebelum disebar begitu masuk ke dalam sistem mereka itu bisa dihancurkan kalau itu ada dna yang bisa mengidentifikasi jadi jadi saya bisa mengingatkan bahwa jika ini tidak dilakukan tidak diperbaikin saya khawatir akan ada gugatan plus action dari kelompok aktivis anak jika teknologi ini masih terus saja menyebabkan anak-anak mengalami eksploitasi saya pikir itu kalau hasil surveinya jadi hasil survei dan hasil riset itu sudah kami sampaikan kepada pihak yang berkompeten dan untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan kominfo juga sudah mendapatkan hasil survei kami dan sudah kami paparkan langsung dengan salah satu deputinya saya pikir ini Mbak Yanti terima kasih terima kasih banyak Bang Sofian luar biasa jawabannya Bapak Ibu terima kasih banyak untuk semua pertanyaan yang sudah disampaikan kepada ketiga narasumber kita yang luar biasa di diskusi panel kita hari ini saya sebelum saya kembalikan lagi kepada Mbak Zakia sebagai MC kita untuk acara hari ini saya ingin meminta masing-masing narasumber untuk menyampaikan kata kunci kalimat kunci pesan-pesan kunci untuk para pemirsa kita hari ini bisa dimulai dari Ibu Karen dulu baru kemudian Ibu Kanya dan Bang Ahmad Sofian silakan Ibu Karen for your closing statements thank you Ibu Kanya Ibu Kanya first message is that we must consult children we should talk to children about what they feel safe and unsafe online because the same skills apply keeping yourself safe online as they do offline online is just another place that children are So I think adults get really worried about online, but if you teach your children this stuff early, protective behaviors, early intervention, they will get that message. And secondly, if we are going to engage with technology in terms of partnerships to do more programming, which we are, we must have the highest possible child safeguarding standards, do really strong due diligence and also to hold people accountable because protecting children and safeguarding children, no matter what way we do it or where we do it, is everyone's responsibility. So it is all of us together, but children and young people are part of the solution. So we must always talk to them and ask for their opinions and ideas, and most importantly, act on them. Thank you. Thank you, Ibu Karen. Silakan, Ibu Kanyu. Dari saya, pertama adalah kita harus membantu masyarakat untuk bisa mendukung keluarga, memastikan agar anak-anak bisa aman secara online maupun offline, dan memastikan agar keluarga itu banyak melindungi, bukan memberikan risiko untuk anak. Nah, yang kedua, saya kira kita juga harus mendukung sekolah agar para guru dan banyak pihak di sekolah bisa menjadi jembatan yang baik untuk membelajarkan anak, untuk bisa memastikan mereka menggunakan internet secara baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Kanyu. Yang terakhir dari Bang Sofian, silakan. Yang pertama, perbaikan pada hukum kita, supaya lebih bisa menjamin perlindungan anak-anak dari kekerasan, dan memastikan bahwa pelaku yang melakukan kejahatan itu bisa, atau melakukan kekerasan secara daring itu bisa ditegakkan oleh penegak hukum. Jadi ada hukum yang perlu diperbaikin, termasuk sistem pembuktiannya, dan ada pelaku yang bisa dengan mudah diproses secara hukum atas perbuatan-perbuatan. Dan mereka paham bahwa ada perbuatan yang bisa mereka lakukan, ada perbuatan yang dilarang dilakukan, dan ada ancaman pidana terhadap perbuatan itu. Yang kedua, perlu ada cyber army yang mengawal anak-anak di masa pandemik ini. Ketika mereka berselancar di dunia internet, bahwa mereka aman. Kenapa? Ada yang menjaga dan melindungi, secara online juga. Jadi ada yang memastikan bahwa kalau keluarga nggak mampu melindungi, maka ada polisi yang melakukan patroli, bukan memata-matai, yang mempatroli untuk melindungi anak-anak ketika mereka sedang belajar, sedang berkegiatan sosial, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perlu ada wadah media untuk pemulihan ketika anak-anak menjadi korban. Secara online, tidak perlu secara offline. Dan ada tempat yang mudah diakses anak-anak ketika mereka harus melaporkan. Jelas apa unit pelaporan itu, dan siapa yang mengelolanya, dan cepat direspon. Jadi dengan demikian, maka tidak jelas kapan pandemi ini selesai, anak-anak dan orang tua aman untuk melepas anak-anaknya ketika beraktifitas untuk belajar dan ber-sosial media. Saya pikir ini terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Karen, Ibu Kanya, dan Bang Ahmad Sofyan atas paparannya hari ini. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu Peserta yang sudah aktif berpartisipasi di diskusi panel kita. Saya minta maaf apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab karena batasan waktu yang kita punya. Saya kembalikan kepada Mbak Zakia sebagai MC. Terima kasih banyak, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yanti. Mbak Yanti ini diskusi yang sangat menarik dan juga tentunya sangat bermanfaat begitu ya. Bekal mungkin bagi para orang tua, calon orang tua, ataupun siapapun begitu ya, yang memiliki anak-anak untuk melindungi anak dari eksploitasi dan juga kekerasan berbasis online. Terima kasih dan semoga ini tadi bermanfaat bagi Anda semua, para peserta yang sudah mengikuti acara kami sejak pagi tadi. Dan tidak lupa saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami. Tadi sudah ada Ibu Vivi yang juga memberikan keynote speech. Kemudian ada Ranti, ada Ibu Bintang Puspa Yoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Serta juga Ibu Selina tadi yang juga sudah hadir pada hari ini kami ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada peserta bahwa acara pekan berpihak pada anak 2021 ini akan diselenggarakan selama 3 hari, mulai hari ini tanggal 27 hingga 29 Juli 2021. Di sini Anda bisa masih mengikuti sesi pleno lainnya yang akan dilaksanakan besok tanggal 28 dan tanggal 29. Serta ada 25 kelas tematik yang bisa Anda ikuti. Anda bisa pilih sesuai dengan minat Anda, tema-tema mana yang Anda minat, Anda bisa mengikuti 25 kelas tematik ini selama 3 hari. Dan juga jangan lupa ada pameran virtual yang juga tersedia. Jadi bagi Anda yang sudah mendaftar, Anda tinggal mengklik di menu dan memilih. Sudah ada opsi-opsinya di sana. Dan sekali lagi kami juga mengingatkan kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan juga form umpan balik yang sudah disediakan di chat box. Jadi terima kasih, jangan lupa untuk diisi. Baiklah para peserta semua, kita sudah tiba di penghujung acara pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari anak nasional. Kita berharap dalam acara ini juga membuka awareness semua orang untuk lebih memperhatikan dan juga dapat memenuhi hak-hak serta kebutuhan anak Indonesia. Serta memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia. Untuk apa? Ini adalah untuk bisa menciptakan generasi di masa mendatang. Untuk menciptakan generasi yang lebih baik, berkualitas, dan memiliki daya saing. Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Menteri Bintang Puspa Yoga. Untuk itu saya Zakiya Arvan sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!